Ha, sekarang, rasanya lega. Feng Yun mencelupkan tubuhnya ke dalam air hangat dan menghela nafas. Rasanya enak setelah melepaskan semua stres. 15 menit kemudian, dia keluar dari kamar mandi. Datang ke kamar tidurnya, Feng Yun melihat Tang Yuan masih tidur nyenyak di tempat tidur. Sosoknya telanjang, tubuh bagian bawahnya ternoda dengan jus cinta Feng Yun. Setelah membuat dua hari, tubuhnya kelelahan sampai putus. Feng Yun tidak mengganggunya, dia pergi ke kamar sebelah dan duduk untuk bermeditasi. Dia ingin mengkonsolidasikan wilayahnya sebelum membuat rencana lain. Di siang hari, Tang Yuan terbangun dari tidurnya yang dipenuhi dengan mimpi Feng Yun. Dia memiliki senyum yang indah saat dia memikirkan mimpi-mimpi itu. Dia menemukan bahwa Feng Yun tidak hadir di tempat tidur. Dia menyebarkan indera surgawi dan merasakan aura Feng Yun dari kamar sebelah. Melepaskan bahwa Feng Yun sedang berkultivasi, dia pergi ke kamar mandi untuk mandi dulu. Dua hari berikutnya, Feng Yun mengkonsolidasikan wilayah barunya untuk membuat fondasinya tetap kokoh. Pada hari keempat, Hen Wing, Cao Huan, dan Yi Bao Shai juga kembali ke sekte. Mereka sangat terkejut dengan kehadiran Feng Yun di rumah. Kakak senior, tiga gadis berseru melihat Feng Yun di rumah. Di sisi lain, Feng Yun menatap mereka dengan sedikit ekspresi sedih. Karena ada banyak luka di tubuh mereka akibat serangan monster. Hen Wing memiliki luka bahkan di pipi kirinya, itu tergores oleh cakar binatang. Jika ini tidak dirawat dengan baik, itu akan meninggalkan bekas luka di wajahnya. Bagaimana kamu terluka? Feng Yun bertanya kepada gadis-gadis itu saat dia mengeluarkan obat-obatan penyembuhan peringkat kelima. Kami sedang berburu sekelompok binatang roh yang muncul di dekat sebuah pembunuhan kecil penduduk desa. Jumlah mereka ternyata lebih dari yang kami hormati. Tolong jangan khawatir kakak senior, ini adalah luka kecil. Cao Huan menjelaskan, Feng Yun mengangguk setelah memberikan pil kepada Cao Huan dan Yi Bao Shai. Dia bergerak menuju Hen Wing. Ne Hiying melihat ke bawah dan bergumam dengan nada sedih. Kakak senior, ini salahku, aku tidak cukup kuat. Saudara perempuan Cao dan Yi terluka saat melindungiku. Feng Yun menggelengkan kepalanya dan membelai kepalanya dengan lembut. Jangan khawatir tentang itu. Kamu masih terlalu muda, kamu akan menjadi kuat. Sembuhkan lukamu, kamu tidak ingin memiliki bekas luka di wajah cantikmu kan? Hen Wing mengangguk. Setelah itu tiga gadis memakan pil dan menyembuhkan luka mereka sebelum pergi ke kamar mandi untuk mencuci. Setelah keluar dari kamar mandi, Hen Wing mendatangi Feng Yun yang sedang duduk di sofa di ruang tamu dan duduk di pangkuannya. Feng Yun dengan lembut memeluk gadis gemuk itu dan berkata sambil tertawa kecil. Kamu menjadi lebih cepat, gadis gemukku. Huff, kakak senior, aku tidak gemuk. Hen Wing menimpali. Oh, lalu apa itu? Feng Yun menyodok pinggangnya yang gemuk dan menggoda. Huff, itu tidak gemuk. Hen Wing cemberut dengan imut dan memprotes. Jika kakak senior, goda aku, maka aku akan memberitahu Grand Elder bahwa kakak senior berbicara buruk tentang dia. Ani, Feng Yun tercengam oleh komentarnya, menatapnya dengan ketakutan. Jika dia benar-benar mengatakan ini, Fan Xingjuan pasti akan mengukulnya dengan buruk. Batuk, siapa bilang Ngu Ying ku gendut? Matanya pasti buta. Feng Yun batuk kering dan berkata. Hen Wing tersenyum saat dia memberikan ciuman ringan. Pada saat ini Sao Huan dan Ye Baoshai juga keluar dari kamar mandi, mengenakan jubah polos. Kedua gadis itu datang dan duduk di sebelah Feng Yun. Suasana menjadi sedikit lebih hidup. Di malam hari, Tang Yuan menyiapkan banyak hidangan untuk pesta. Mereka makan hidangan lesat dan minum manisan anggur mahal. Di malam hari Feng Yun berkultivasi dengan empat gadis. Dua hari lagi berlalu, Feng Yun menyambut tamu lain ke dalam rumah. Hai Su Rou. Feng Yun tersenyum saat dia menyapa Su Rou. Su Rou langsung melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Merangkulnya Feng Yun memberinya ciuman penuh gairah. Kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu telah kembali? Aku ingin bertemu denganmu. Su Rou tampak sedikit sedih dan berkata. Kudengar kamu berkultivasi dalam pengasingan, jadi aku tidak mengganggumu. Sepertinya kamu juga akan berpartisipasi dalam kompetisi. Kata Feng Yun. Hmm, kakek bilang itu berbahaya, tapi aku ingin mencobanya. Jadi kata Rou, oke, jangan khawatir, aku akan ada di sana untuk melindungimu. Feng Yun tidak membujuknya untuk menyerah, mendukung keputusannya. Hmm, Su Rou mengangguk. Di malam hari, Feng Yun berkultivasi ganda dengan Su Rou, memberikan cinta yang pantas dia dapatkan. Kemudian Feng Yun mulai melatih Su Rou mirip dengan metode Fan Xingjuan. Tentu saja Feng Yun tidak segan-segan memukulinya untuk membuatnya lebih kuat. Meskipun menyakitkan, Su Rou tidak mengeluh karena dia tahu bahwa itu sangat bermanfaat baginya. Perlahan waktu berlalu, saat tanggal kompetisi semakin dekat, para murid mulai keluar dari pengasingan mereka. Feng Yun tidak peduli dengan orang lain, kecuali sepupunya Mu Wen Qian. Dia tiga tahun lebih tua darinya, dia tidak terkejut mendengar bahwa dia menerobos tahap awal alam mendalam langit. Feng Yun berpikir untuk bertemu Mu Wen Qian, tetapi dia memutuskan untuk menunggu sebentar. Bagaimanapun, dia akan bertemu dengannya di kompetisi. Fan Xingjuan juga memberitahu dia tentang tanggal keberangkatan, tujuh hari kemudian. Pada hari ini, dua teman lama Feng Yun datang ke rumah untuk menemuinya. Kakak Feng Yun, bagaimana kabarmu? Zurong dan Ding Sun datang menemuinya. Kultifasi Zurong telah mencapai tahap akhir dari alam mendalam bumi sementara Ding Sun mencapai alam mendalam bumi tengah. Aku baik-baik saja, bagaimana dengan kalian berdua? Apakah kamu baru saja keluar dari pelatihan? Feng Yun tersenyum dan berkata, Iya, ngomong-ngomong, saudara Feng Yun, apa kultifasimu sekarang? Tuanku bilang kamu sudah memiliki terobosan ke alam yang sangat dalam. Apakah ini benar? Zurong memandangnya dengan sungguh-sungguh dan bertanya. Iya, Feng Yun mengangguk. Saudaraku, apakah kamu benar-benar manusia? Zurong menghela nafas sementara Ding Sun tampak kagum. Setelah mereka bertiga mengobrol sebentar, kemudian karena permintaan Zurong dan Ding Su, Feng Yun menyingkir dengan mereka berdua. Zurong dan Ding Sun menghabiskan 3-4 jam setiap hari dengan Feng Yun, mengasah teknik tempur mereka. Satu minggu kemudian, hari keberangkatan akhirnya tiba. Sekte Guru memanggil semua murid yang akan berpartisipasi dalam kompetisi. Semoga sukses, kakak senior. Kami percaya padamu, kakak senior. Tolong jaga dirimu. Haha, kakak senior mengalahkan mereka semua. Tang Yuan dan yang lainnya memberikan ciuman keberuntungan dan berkata dengan gembira. Feng Yun dan Su Rou berjalan keluar rumah, beberapa menit kemudian mereka sampai di lapangan terbuka. Seratus plus murid sudah berdiri di sana. Mereka semua terlihat antusias saat akan mengikuti Grand Competition. Feng Yun melihat sekeliling, memeriksa ratusan murid, variasi budidaya mereka dari alam mendalam tingkat menengah bumi hingga alam mendalam langit awal, tetapi hanya segelintir orang yang memiliki basis kultivasi alam mendalam langit. Ketika Feng Yun muncul di lapangan, banyak perhatian murid tertuju padanya. Dia cukup populer di sekte tersebut, sekarang ada desas-desus yang menyebar bahwa Feng Yan telah menembus Sky Profound Realm. Itu menciptakan sensasi yang lebih besar. Kemajuan kultivasi Feng Yun tidak diragukan lagi sangat cepat. Jadi itu benar, dia benar-benar menerobos ke Sky Profound Realm. Gadis berambut emas itu menatap Feng Yun dan bergumam dengan ekspresi terkejut. Murid top lainnya juga merasakan budidaya Feng Yun dan tertegun. Dia kuat, niat bertarung muncul di mata Yi Xiang saat dia melihat Feng Yun. Bai Sui juga mengangguk yang berdiri bersama Yi Xiang. Pertarungan Feng Yun melawan harimau merah selama gelombang binatang membuat kesan yang luar biasa di benak mereka. Sejak hari itu, nama Feng Yun menjadi legenda di sekte tersebut. Di sekte ini master juga tiba diikuti oleh seorang pria muda dengan pedang yang disodorkan di punggungnya. Dia adalah seorang maniak pedang terkenal dari sekte tersebut, serta murid pribadi dari master sekte tersebut. Biarkan aku merangkul keindahan dalam damai. Satu, sekte guru tiba di lapangan dan melirik semua murid. Hari ini, kita akan pergi ke dinasti kekaisaran panjang, tetapi pertama-tama saya ingin memberi Anda beberapa saran terlebih dahulu. Kompetisi besar itu penting, tetapi itu tidak berharga bagi hidup Anda. Jadi jangan terlalu memaksakan diri. Jenius dari all around akan datang untuk mengikuti kompetisi jadi jangan meremehkan lawan dalam kondisi apapun bahkan kultivasinya lebih rendah dari milikmu. Itu bisa menjadi jebakan. Kamu harus mewaspadai murid-murid dari empat sekte besar lainnya. Murid-murid mereka bukan penurut. Sama seperti kamu, mereka juga memiliki bakat dan kekuatan tempur yang hebat. Selain lima sekte besar, akan ada beberapa kekuatan kuat lainnya yang akan muncul berpartisipasi dalam kompetisi. Kompetisi akbar dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama adalah babak penyisihan. Kalian semua akan memasuki ranah rahasia. Tetapi Anda harus diperingatkan bahwa ranah rahasia tidak biasa. Ini terkait dengan medan perang kuno di mana pembudidaya yang kuat dari zaman dahulu berperang itu dipenuhi dengan banyak monster berbahaya dan kuat. Di dalam alam rahasia, Anda harus berhati-hati terhadap monster dan peserta lainnya. Karena dunia luar tidak dapat melihat situasi alam rahasia, akan ada tidak ada aturan di dunia rahasia. Anda harus bertahan hidup sendiri. Meskipun alam rahasia itu berbahaya, ada banyak peluang juga. Ini adalah bagian dari medan perang kuno. Banyak individu kuat jatuh pada waktu itu. Bahkan pembangkit tenaga listrik Divine Profound Realm telah jatuh di medan perang. Dengan mereka warisan mereka juga jatuh di medan perang kuno. Jika Anda cukup beruntung untuk mendapatkan warisan atau harta karun, pembangkit tenaga listrik seperti itu. Anda bisa melayang di langit. Para murid tersentak ketika mereka mendengar kata-kata Master Sekte, hanya ranah mendalam yang berdaulat sudah menjadi impian banyak orang. Untuk ranah mendalam surgawi mereka bahkan tidak memikirkannya. Mata mereka bersinar dengan kegembiraan ketika mereka mendengar tentang warisan atau harta yang hilang dari pembangkit tenaga listrik kuno. Jika mereka memperoleh harta dari para ahli kuno, itu akan membawa peluang besar bagi mereka. Untuk putaran kedua kompetisi, hanya seribu orang teratas yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam putaran kedua kompetisi. Putaran kedua akan menjadi pertarungan satu lawan satu. Seratus teratas akan mendapatkan hadiah besar dari dinasti Kekaisaran Panjang. Tapi hadiah paling berharga tidak akan datang dari dinasti Kekaisaran Panjang tetapi dari Kekaisaran yang akan datang untuk mengawasi kompetisi. Mereka akan memilih beberapa jenius dari seratus teratas. Selama penampilan Anda membuat mereka terkesan, Anda bisa memiliki kesempatan untuk pergi ke Kekaisaran untuk berkultivasi lebih jauh. Jadi Anda harus menghargai kesempatan ini. Kekuatan Kekaisaran jauh lebih besar daripada sekte kami atau dinasti Kekaisaran. Mereka memiliki banyak sumber daya. Selama Anda bekerja keras, pencapaian masa depan Anda akan luar biasa. Sekte Master berkata dengan nada serius. Oke, sisanya akan dijelaskan kepadamu setelah mencapai dinasti Kekaisaran Panjang. Saatnya berangkat, sekte guru melihat bahwa para tetua dan tetua lainnya tiba, jadi dia memutuskan untuk berhenti menjelaskan lebih lanjut. Mengatakan ini, Master Sekte mengeluarkan mini perahu terbang. Dalam beberapa detik, itu berkembang menjadi perahu terbang besar seratus kaki. Crow kecil, ayo pergi. Kita akan tetap bersama. Pada saat ini, Zhao Mingyue yang berdiri tidak jauh dari Feng Yun tidak melakukannya ketika dia tiba di dekat Su Rou, dia memeluknya dan berkata, Jadi Rou tersenyum kecut, dia ingin pergi dengan Feng Yun tetapi Zhao Mingyue ingin membawanya bersamanya. Apa? Kamu telah melupakan kakak perempuanmu ketika kamu punya pacar sekarang? Zhao Mingyue tampak sedikit sedih dan berkata sambil melirik Feng Yun. Su Rou tersipu dan berkata, Itu tidak benar, kakak. Halo, Feng Yun. Senang bertemu denganmu. Namaku Zhao Mingyue. Zhao Mingyue berkata kepada Feng Yun. Halo, kakak senior Zhao Mingyue. Senang bertemu peri. Feng Yun tersenyum dan memuji kecantikannya. Kakak senior Zhao benar-benar peri yang turun dari surga. Zhao Mingyue memiliki kulit seputih salju dan bibir merah. Di bawah alisnya yang gelap ada mata yang berkilau seperti berlian. Dia memiliki pesona yang hidup dan awet muda. Dia mengenakan jubah biru muda ketat dengan pola emas di atasnya. Jubah ketatnya meningkatkan lekuk tubuhnya. Nya jauh lebih besar dari rata-rata. Meski tanpa melakukan sesuatu yang sugestif, ia tetap mampu membangkitkan minat pria. Haha, kamu terlalu memujiku. Semburat kemerahan muncul di pipi Zhao Mingyue setelah mendengar pujiannya. Dia terkikik dan berkata, Senyumnya menyebabkan banyak murid menjadi linglung. Tapi mata Feng Yun masih jernih dan tenang seperti air, efek dari pelatihan tuannya. Banyak murid laki-laki memberi pandangan iri pada Feng Yun saat ini. Di puncak surga mistik, Fan Xingjuan tidak diragukan lagi adalah kecantikan yang paling menghancurkan karena dia memiliki pesona wanita dewasa yang tidak dimiliki Zhao Mingyue dan yang lainnya. Zhao Mingyue menganggapnya lebih disukai ketika dia melihat matanya yang jernih. Dia kesal dengan mata pria yang ber. Jadi junior brother tidak akan keberatan jika aku mencuri gadis kecilmu untuk sementara waktu. Zhao Mingyue berkata dengan ringan. Yah, itu tergantung pada apakah dia menyetujuinya. Feng Yun memandang Su Roue dan berkata, Adik kecil, ikut aku. Zhao Mingyue menoleh untuk melihat Su Roue dan berkata dengan nada serius. Dia ingin memberikan sesuatu kepada Su Roue yang mungkin berguna di dunia rahasia. Oke, melihat ekspresi serius Zhao Mingyue, Su Roue juga mengangguk. Setelah mereka bertiga naik ke perahu, Zhao Mingyue memimpin Su Roue bersamanya. Feng Yun hendak menginjak perahu, tetapi dia dihentikan oleh suara yang tiba-tiba, Feng Yun, kamu ikut denganku. Fan Xingjuan muncul di belakangnya dan berkata, Sebelum dia bisa menjawab, dia mencengkeram bahunya dan terbang di atas kapal. Ada banyak kabin kecil di kapal terbang, Tapi kebanyakan dari mereka disediakan untuk orang tua. Fan Xingjuan membawanya ke dalam sebuah kabin, Kabinnya tidak besar, masih cukup besar untuk ditinggali dua orang, Dua tempat tidur single ditempatkan di sisi kiri dan kanan ruangan Dengan menyisakan satu setengah kaki di tengahnya. Fan Xingjuan dengan nyaman berbaring di tempat tidur, Dia meninggalkan semua formalitas ketika dia sendirian dengan Feng Yun. Feng Yun, apakah kamu ingin minum anggur? Aku merasa ingin minum sekarang. Fan Xingjuan menoleh untuk melihat Feng Yun dan berkata sambil mengambil segelas anggur. Yah, tentu saja. Feng Yun, mengangguk sebelum pindah ke tempat tidur kosong lainnya. Fan Xingjuan menuangkan anggur ke dalam dua cangkir besar, Memberikan satu untuk Feng Yun sementara satu untuk dirinya sendiri. Minumlah dengan hati-hati, ini sangat kuat. Feng Yun mengangguk, dia bisa tahu aroma anggur yang kuat bahwa itu akan kuat. Tetapi ketika dia menyesap sedikit anggur, dia merasa seperti sedang minum lahar. Itu sangat panas tapi anehnya rasanya sangat enak juga. Tuan, apa medan perang kuno itu? Feng Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Yah, seperti namanya medan perang kuno adalah tempat di mana pembangkit tenaga listrik kuno bertempur. Sebenarnya medan perang kuno bukanlah dunia rahasia tetapi tempat nyata di dunia asli ini. Tapi setelah perang kuno, beberapa ahli yang masih hidup yang selamat di perang menyegel seluruh medan perang dengan formasi susunan dan mengubahnya menjadi dunia rahasia. Fan Xingjuan meminum anggur dan menjelaskan. Sebenarnya ada banyak medan perang kuno di dunia, tetapi setelah ribuan tahun, kebanyakan dari mereka menjadi tempat pelatihan bagi generasi muda. Oh, Feng Yun mengangguk mengerti. Wajahnya sedikit memerah karena anggur yang kuat di tangannya. Fan Xingjuan terlihat baik-baik saja. Kamu sudah memerah? Apakah kamu ingin berhenti? Fan Xingjuan tertawa sambil menuangkan secangkir lagi untuk dirinya sendiri. He he, aku masih bisa menahan beberapa putaran tuan. Feng Yun tertawa sebelum meminta secangkir lagi. Feng Yun dan Fan Xingjuan mengobrol berjam-jam sambil minum anggur. Setelah minum empat cangkir, Feng Yun mulai merasa sedikit pusing. Saat ini, bahkan wajah Fan Xingjuan juga merah karena alkohol. Sendawa, tuan, anggur ini sangat kuat. Feng Yun bergumam. He he, itu pasti. Anggur ini disebut anggur hati berkobar, sangat langka dan mahal. Saya membelinya sejak lama tetapi tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meminumnya karena saya tidak pernah memiliki seseorang yang spesial untuk minum bersama. Fan Xingjuan melihat anggur dan tenggelam dalam pikirannya yang jauh. Artinya, saya istimewa. Terima kasih, guru. Feng Yun tersenyum polos dan berkata, Tubuhnya sedikit bergoyang. Kemari, biarkan aku memperbaiki energi anggur untukmu. Fan Xingjuan berkata melihat keadaannya. Feng Yun mengangguk ketika dia memindahkan tempat tidurnya tetapi duduk di depannya. Dia berbaring di pangkuan Fan Xingjuan. Tuan, bisakah saya tidur seperti ini beberapa menit? Fan Xingjuan tersenyum dan mengangguk ringan. Dia menggeser dirinya sedikit untuk membuatnya nyaman baginya. Beberapa menit kemudian, Feng Yun sudah tertidur. Fan Xingjuan menatap wajah tidur Feng Yun dan tersenyum ringan. Dia mengulurkan tangan dan membelai rambut Feng Yun. Dalam 800 tahun kehidupan, dia telah melihat banyak hal, mengalami banyak peristiwa, bertemu ratusan orang, tetapi dia tidak pernah menemukan pria yang layak untuknya. Tapi sekarang, dia akhirnya menemukan seorang pria yang cukup cocok untuk menjadi suaminya. Dia memiliki garis keturunan yang aneh, yang memberinya keuntungan dari kultivasi tubuh. Fan Clan adalah klan kuno dengan garis keturunan fisik yang kuat. Sebagian besar anggota klan dari tubuh budidaya klan Fan, mungkin jarang menemukan seorang pembudidaya tubuh Dao di dunia luar. Tetapi di klan Fan, 80% anggotanya adalah penggarap tubuh Dao. Itu sebabnya Fan Clan tidak akan menikahkan anggota mereka dengan klan lain agar garis keturunan mereka tetap murni. Meskipun garis keturunan mereka memberi mereka garis keturunan yang kuat, itu juga memiliki sisi negatifnya. Anggota klan penggemar tidak dapat berhubungan dengan pembudidaya yang memiliki fisik lemah. Jika tidak, pasangan mereka akan lumpuh. Fan Xingjuan adalah seorang jenius atas klan Fan, memiliki garis keturunan murni. Dari klan Fan, garis keturunannya yang padat memberikan fisik yang kuat tetapi juga memberinya kutukan. Hanya seorang kultivator Dao body yang jenius yang bisa menjadi pasangannya. Meskipun dia menemukan beberapa pembudidaya tubuh Dao, tidak satupun dari mereka yang mampu menggerakkan hatinya. Akhirnya, dia bertemu Feng Yun yang memiliki pesona yang tak tertahankan, bakat super, kekuatan luar biasa, dia adalah naga di antara pria, wanita manapun akan dengan senang hati membuka kakinya untuknya. Fan Xingjuan tidak pernah menyangka dia akan mulai menyukai seorang pemuda 20 tahun, mungkin karena kesepian 800 tahun yang sedikit memengaruhi penilaiannya. Apapun alasannya, dia suka menghabiskan waktu bersama Feng Yun. Setelah 7 atau 8 kami kemudian, Feng Yun akhirnya bangun dari tidurnya. Dua gunung yang mengjulang tinggi muncul di pandangannya ketika dia membuka matanya. Feng Yun benar-benar ingin menyentuh mereka tetapi tidak berani. Dia tidak ingin merusak kepercayaan Fan Xingjuan. Kamu harus bangun sekarang. Fan Xingjuan membawa wajahnya sedikit ke depan dan berkata sambil menatap Feng Yun. Feng Yun mengangguk dan bangun, Tuan, berapa lama aku tidur? Tidak lama, sekitar 8 jam. Kata Fan Xingjuan. Setelah bangun, Feng Yun pindah ke tempat tidurnya. Ini ambil teknik ini, ini khusus dibuat untuk pembudidaya tubuh. Anda harus dapat membawa potensi terbaiknya. Fan Xingjuan berkata sambil memberinya keterampilan bela diri dari klannya. Feng Yun mengambil keterampilan bela diri dan membaca intro, 9 Langkah Surga. Itu adalah teknik gerakan tetapi agak berbeda dari biasanya. Teknik ini menunjukkan bagaimana menggunakan kekuatan fisik untuk meningkatkan kecepatan Anda. Ini tidak hanya akan meningkatkan gerakan tetapi gerakan seluruh tubuh. Itu bisa membuat gerakan seluruh sel tubuh seseorang 9 kali lebih cepat setelah mengolahnya ke tahap kesempurnaan. Membayangkan kecepatan 9 kali lipat, Feng Yun merasa senang. Jika dia bisa mengayunkan pedangnya 1 kali dalam 1 detik, setelah mengolah teknik ini dengan sempurna, dia bisa mengayunkan pedangnya 9 kali lebih banyak dalam 1 detik. Tapi itu semua di masa depan, dia membutuhkan setidaknya kekuatan tubuh dao tingkat ke-6 jika dia ingin berlatih semua 9 lapisan teknik ini. Feng Yun mulai mempelajari tekniknya segera. Fan Xingjuan memandang Feng Yun dan mengangguk dengan memberikan teknik ini kepada Feng Yun. Dia telah melanggar aturan terpenting dari klannya. Teknik ini tidak dapat diizinkan untuk dibagikan dengan orang luar. Tapi dia sudah mempertimbangkannya, selama Feng Yun menjadi anggota klan, tidak akan ada masalah. Sama seperti ini, waktu berlalu, Feng Yun menghafal seluruh teknik dalam 1 jam sementara dia memahami lapisan pertama dalam 2 hari, membuat Fan Xingjuan terkejut lagi. Dia membutuhkan waktu seminggu untuk melakukan itu. Dari waktu ke waktu, Feng Yun keluar dari ruangan di geladak kapal dan melihat ke gunung dan sungai di bawahnya yang tampak agak kabur karena kecepatan kapal terbang yang cepat. Dalam 10 hari terakhir, Fan Xingjuan dan Feng Yun minum anggur 4 kali lagi. Fan Xingjuan memiliki banyak jenis anggur dalam koleksinya. Setiap anggur memiliki selera yang berbeda, tetapi satu hal yang pasti bahwa setiap anggur itu kuat, Feng Yun tidak pernah bisa untuk menampung lebih dari 5 atau 6 cangkir. Tapi alih-alih berhenti, Feng Yun meminum anggur sampai batasnya karena dia bisa mendapat kesempatan untuk tidur di pangkuannya. Feng Yun bangun, kita akan mencapai dinasti kekaisaran panjang. Fan Xingjuan berbisik pelan sambil menggerakkan jarinya ke rambut hitam gelapnya. Un, bagaimana bisa tiba begitu cepat? Seru Feng Yun. Jangan lupa kita berada di kapal terbang. Kecepatannya bisa dibandingkan dengan pembudidaya alam mendalam surga, kata Fan Xingjuan. Tapi kami masih belum mencicipi seluruh koleksi anggurmu. Feng Yun berkata dengan sedih. Hanya ada satu anggur yang tersisa. Aku ingin menyimpannya untuk hari yang spesial. Fan Xingjuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Feng Yun mengangguk sebelum bangun. Pada saat ini, Fan Xingjuan dengan ringan memegangi wajahnya sebelum mendekatkan wajahnya. Ini untuk perilaku baikmu. Fan Xingjuan dengan ringan mencium pipinya dan berkata sambil tersenyum. Sepanjang perjalanan, Feng Yun tidak pernah melewati batas, bahkan setelah mabuk. Tuan, Anda ingat janji Anda, saya mengambilnya setelah memenangkan kompetisi. Feng Yun berkata dengan ekspresi percaya diri. Aku akan menunggu. Fan Xingjuan tersenyum manis. Setelah itu Feng Yun dan Fan Xingjuan keluar dari kamar, menuju dek depan kapal. Pada saat ini, orang lain juga mulai keluar dari kabin. Mereka akhirnya tiba di kota utama ibu kota dinasti Kekaisaran Panjang, Kota Panjang. Feng Yun melihat kota besar dari dek, kagum dengan ukuran kota. Tentu saja, Feng Yun belum pernah melihat kota sebesar itu sebelumnya. Long City menyebar lebih dari 500 mil persegi. Dari langit, dia bisa melihat istana megah di tengah kota. Ini seharusnya menjadi istana Kekaisaran Klan Panjang. Ini adalah kota panjang tempat kompetisi akan diadakan. Masih ada beberapa hari sebelum kompetisi. Kami akan tinggal di kota sampai saat itu. Sekte Master muncul di geladak dan berkata, Saat perahu mendekati Long City, seorang ahli alam surga yang mendalam terbang keluar dari kota, menghalangi jalan. Puncak surga mistik datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi akbar. Sekte Master tidak membuang waktu dan berkata, pakar ranah mendalam surga mengangguk dan berkata dengan hormat, Klan Panjang menyambut Master Sekte dan sesepuh dari puncak surga mistik. Saya adalah penatua keempat dari Klan Panjang, silakan datang ke sini. Klan Panjang mengatur tempat peristirahatan untuk tamu terhormat kami. Dengan bimbingan pembudidaya Klan Panjang, mereka terbang di atas kota dan tiba di taman terbuka di depan sebuah bangunan besar. Bangunan ini tidak jauh dari istana. Master Sekte menurunkan kapal terbang sebelum pindah ke gedung. Sekte Master dan Grand Elder bergerak maju, Feng Yun dan yang lainnya mengikuti di belakang. Ada seorang pria parubaya sedang menunggu di sana dengan beberapa pelayan berdiri di belakangnya. Mata Feng Yun berhenti sejenak pada pria parubaya itu selama beberapa detik. Pria parubaya itu menahan oranya, jadi Feng Yun tidak bisa merasakan banyak hal. Tapi temperamen heroiknya tidak bisa disembunyikan. Haha, Long Zheng Sheng, lama tidak bertemu. Sekte Master sepertinya mengenal orang ini dan menyambutnya dengan tawa. Ya, memang lama. Shen Jia Hao, pria parubaya itu menyapa sambil tersenyum. Atas nama klan panjang, Long Zheng Sheng menyambut tamu terhormat dari puncak surga mistik. Haha, tidak apa-apa. Tidak perlu formalitas seperti ini. Sekte Master tertawa dan berkata. Setelah mengobrol dengan Long Zheng Sheng untuk sementara waktu, Master Sekte berkata kepada para murid, kami akan tinggal di sini sebentar jika Anda ingin bergerak, maka Anda bebas untuk pergi. Hanya saja, jangan membuat masalah di kota. Semua murid mengangguk mengiakan. Feng Yun, Su Rong, dan Ding Su berjalan di jalan-jalan di kota yang panjang, berkeliaran. Murid-murid lain juga melanjutkan perjalanan mereka untuk mengembara di kota panjang. Pada saat ini, sebuah poster di dinding toko menarik perhatiannya. Itu tentang pavilion harta karun Phoenix. Pavilion harta karun Phoenix akan mengadakan lelang besar sebelum kompetisi besar. Pavilion harta karun Phoenix benar-benar tahu. Bisnisnya, mereka ingin menggunakan kesempatan ini untuk mendapat untung ketika semua kekuatan besar dinasti kekaisaran panjang akan berkumpul di kota yang sama. Feng Yun bergumam. Ya, pelelangan akan besar. Mereka menggunakan banyak harta untuk memikat pasukan. Mereka ingin memeras uang dari pasukan besar. Su Rong berkata, dia juga membaca berita itu. Sebagian besar item adalah obat-obatan atau senjata yang menyelamatkan jiwa yang mungkin ada selama kompetisi. Ada banyak jimat juga dalam daftar. Jimat ini bisa berguna di alam rahasia untuk menyelamatkan nyawa sendiri selama masa kritis. Ding Sun melihat daftar barang yang akan dilelang dan menganalisisnya. Feng Yun dan Su Rong mengangguk bersamanya. Barang-barang ini benar-benar merupakan daya pikat yang bagus untuk setiap peserta. Barang-barang ini dapat meningkatkan peluang bertahan hidup seseorang di alam rahasia. Tidak diragukan lagi kompetisi yang paling menakutkan adalah ranah rahasia. Masih ada empat hari dalam pelelangan, kami akan memeriksa pada waktu itu. Tidak semua orang dapat berpartisipasi dalam pelelangan ini, hanya tokoh VIP yang diizinkan untuk berpartisipasi. Atau Anda harus memiliki setidaknya 10 juta kekayaan kelas menengah, Baturo untuk membuktikan kredibilitas Anda untuk pelelangan jika Anda ingin berpartisipasi dalam pelelangan. Ding Su berkata sambil menunjuk pemberitahuan peringatan singkat di poster. Pavilion Harta Karun Phoenix membuat aturan ini untuk memilah-milah kerumunan. Karena persaingan, kota panjang akan diisi dengan puluhan ribu pembudidaya muda. Jika semuanya berkerumun di pelelangan, itu akan menjadi penuh sesak. Setelah aturan ini, hanya mereka yang akan datang ke pelelangan yang memiliki kredibilitas untuk membeli barang. Selanjutnya, target utama dari lelang ini adalah kekuatan utama. Ayo pergi, ayo cari tempat minum. Su Rong melambaikan tangannya dan berkata, Feng Yun juga mengangguk. Dia berpikir untuk membeli anggur yang baik untuk tuannya. Setelah itu, mereka berjalan-jalan di sekitar kota sampai mereka menemukan bar terkenal di kota. Menurut penduduk setempat, toko ini menjual anggur terbaik di seluruh Long City. Feng Yun dan dua orang memasuki toko anggur. Toko itu luas, dibagi menjadi tiga lantai. Mereka pindah ke lantai dua. Tepat ketika Feng Yun dan dua orang akan pindah ke lantai tiga, di lantai dua, seseorang mengangkat secangkir anggur dan berkata dengan suara yang jelas, Pangeran Permaisuri, bisakah Anda menemani saya minum? Langkah kaki Feng Yun berhenti ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia benar-benar tidak menyangka akan bertemu seseorang yang mengenalnya di Long City dan memanggilnya, Pangeran Selirtuan. Agaknya, orang ini pasti pernah ke kota pengorbanan Gu sebelumnya, atau di awalnya adalah orang kota pengorbanan Gu. Sebelum Feng Yun meninggalkan kota pengorbanan Gu, pendeta besar telah memberitahunya untuk tidak mengungkapkan identitasnya. Sekarang, dia tiba di dinasti Kekaisaran Panjang, dia dikenali oleh orang lain. Dia tidak bisa membantu tetapi merasakan jejak niat membunuh meningkat di hatinya. Ketika Feng Yun menoleh untuk melihat siapa orang itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Dia langsung tersenyum dan menjawab, Oke, Feng Yun memimpin dua orang ke depan yang sedikit bingung dengan peristiwa ini, mengapa beberapa orang memanggil Feng Yun dengan gelar ini? Orang yang mengundang Feng Yun untuk minum adalah seorang pemuda terpelajar dengan wajah sedikit pucat. Dia memiliki senyum ramah di wajahnya. Dia memegang kipas kertas putih di tangannya dan terus melambaikannya. Bersama-sama, dengan cangkir anggur di tangannya yang lain. Dia lebih terlihat seperti pria, manis. Pemuda ini adalah Yao Xi, yang telah berpartisipasi dalam perjuangan untuk Menantu pendeta di kota pengorbanan Gu. Sebelum Feng Yun bisa duduk diam, dia diseram oleh kipas kertas putih di tangan Yao Xi. Saudaraku, bisakah kamu meminjamkanku kipas angin di tanganmu untuk melihatnya? Feng Yun bertanya dengan ekspresi mengjilat. Yao Xi tersenyum dan berkata, Pangeran selir, tolong ambillah. Feng Yun meminjam kipas dengan senyum main-main. Ada delapan wanita yang dilukis di kipas angin dan masing-masing tampak seperti hidup. Itu membuat orang merasa seperti sedang kesurupan. Wow, Surong dan Dingsu keduanya berseru. Saudaraku, apakah kamu punya lebih banyak? Saya ingin membeli satu. Tolong beri satu. Surong segera menatap Yao Xi dengan sungguh-sungguh dan berkata, Maaf, saudara, tapi aku benar-benar tidak bisa menahannya. Yao Xi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum masam. Kejelasan lukisan itu bukanlah alasan untuk menyerap pikiran Feng Yun. Yang paling penting adalah wanita dalam lukisan itu. Masing-masing dari mereka memiliki warna keindahan tiada taraf, yang membuat imajinasi seseorang menjadi liar. Namun, di antara delapan wanita cantik itu, ada potret istrinya, Sang Pendeta. Dalam potret, pendeta berjongkok sedikit dan memetik ramuan spiritual. Ekspresinya sangat acu-ta'acu, penampilannya hidup dan hidup tampil sangat cantik. Hanya saja Feng Yun masih merasa ada yang kurang. Yao Xi tertawa kering dari samping dan berkata, Tuan Pangeran Permaisuri, tolong jangan salahkan saya karena menggambar lukisan yang mulia pendeta secara rahasia. Saya juga tidak bisa menahannya. Bagaimana saya bisa menyalahkan Anda, tetapi saya akan menerima kipas ini, karena ini adalah hadiah pertemuan pertama yang diberikan kepada saya oleh saudara laki-laki saya. Feng Yun menjawab, dan kemudian menyingkirkan kipas kertas putih itu. Bagaimana dia bisa mengembalikan kipas ini Yao Xi yang merupakan potret istrinya? Pangeran Permaisuri tidak harus seperti ini. Ini adalah satu-satunya senjata yang saya miliki. Yao Xi berkata dengan wajah pahit, tetapi diam-diam berkata dalam hatinya, Aku tahu aku akan membutuhkan sesuatu yang lebih sedikit hari ini. Sayangnya, kehendak surga tidak dapat dilanggar. Berapa koin emas nilai senjata rusak ini? Saudara tidak pelit? Ayo, kita bisa bertemu di sini ini juga takdir. Kamu tidak memanggilku Pangeran Selir Lord, panggil saja aku Feng Yun langsung. Untuk berterima kasih kepada saudara untuk memberikan kipas angin, saya akan melakukannya dulu, kata Feng Yun kepada Yao Xi dengan sangat akrab. Setelah itu, dia mengambil secangkir anggur dan meminumnya. Mereka yang tidak mengenal keduanya bahkan mengira mereka adalah saudara baik yang sudah lama tidak bertemu. Yao Xi tersenyum pahit dan mengangkat bahunya. Kakak Feng Yun memang berterus terang. Jika aku terus meminta lebih, itu akan membuatku terlihat picik. Hari ini, kita bertemu dengan gendut. Kita harus minum sepuasnya. Pelayan, beri saya lima kendi anggur terbaik Anda. Oh, biarkan saya memperkenalkan dua saudara saya ini kepada Anda. Feng Yun meletakkan cangkir anggur kosong di atas meja dan berkata, Ini Zurong dan Ding Sun, keduanya saudaraku dari sekte. Ini Yao Xi, teman baikku. Tiga orang menyapa masing-masing dengan anggukan. Zurong dan Ding Su agak penasaran dengan identitas lain Feng Yun yang disebutkan oleh Yao Xi. Tetapi mereka tidak ingin menyelidiki rahasianya, jadi mereka memilih untuk mengabaikannya untuk saat ini. Sebaliknya mereka menaruh perhatian mereka pada Yao Xi. Meskipun Yao Xi tampak seperti seorang sarjana biasa, dia memberikan perasaan aneh namun misterius. Mereka menjadi lebih terkejut ketika mereka melihat kultifasi Yao Xi, yang merupakan kultifator dari Sky Profound Realm. Yao Xi tidak terlihat jauh lebih tua dari mereka tetapi, sudah menjadi ahli alam langit yang mendalam. Anehnya, mereka mengira Yao Xi juga berasal dari kekuatan besar. Jadi saudara Yao Xi, apakah kamu datang ke sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi? Zurong bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, Yao Xi mengangguk. Saya berasumsi bahwa saudara-saudara juga datang ke sini untuk tujuan yang sama. Yao Xi berkata sambil tersenyum. Feng Yun dan ketiganya mulai minum anggur, mengobrol, dan tertawa. Jadi saudara Yao Xi, dari mana asalmu? Zurong bertanya dengan rasa ingin tahu. Yah, aku seorang kultifator nakal yang baik hati. Tidak memiliki latar belakang besar seperti yang diasumsikan saudara Zurong. Yao Xi masih tersenyum dan berkata, Saudara Yao Xi benar-benar super jenius untuk dapat mengolah Sky Profound Realm di usia yang begitu muda tanpa dukungan. Ding Sun berkata dengan kagum. Yah, kondisiku sedikit istimewa, maafkan aku karena tidak menjelaskan. Aku tidak bisa mengatakannya, kata Yao Xi. Tidak, tidak, saudara Yao Xi, kamilah yang seharusnya meminta maaf karena menanyakan rahasia saudara Yao Xi. Ding Su mengguncangnya dan berkata, Oke, oke, mari kita minum dan membicarakan hal lain. Feng Yun melambaikan tangannya dan berkata, menyela mereka. Ngomong-ngomong, kakak Yao Xi, siapa wanita lain di kipas angin, semuanya cantik peri. Feng Yun bertanya, Haha, itu benar sekali, masing-masing dari lukisan-lukisan itu tampak lebih cantik di aslinya daripada lukisan-lukisan ini. Mereka semua adalah Dewi. Dua dari mereka adalah murid inti dari Sekte Hujan Awan, putri dari dinasti Kekaisaran Panjang, putri lain dari Vermilien. Dinasti Kekaisaran? Istirahat tiga, mari kita lupakan mereka. Asal mereka sangat jauh dari sini, kata Yao Xi. Feng Yun dan keduanya sedikit terkejut dengan keberanian Yao Xi. Bahkan putri dari dinasti Kekaisaran Panjang merasa sedih karena kipasnya. Bukankah orang ini benar-benar berani? Dia dengan santai minum anggur di kota Panjang sambil melambaikan kipasnya dengan lukisan putri klan Panjang. Yao Xi baru saja menunjukkan senyum elegannya dan meminum anggurnya perlahan. Setelah satu jam, empat dari mereka akhirnya berhenti minum. Ayo pergi ke Jalan Basar untuk melihat-lihat. Ada tentara bayaran pria yang menjual ramuan roh di sana. Su Rong menyarankan, tidak ada yang keberatan. Mereka berjalan lurus ke Jalan Basar. Jalan ini benar-benar berbeda dan terlalu ramai dari sisa jalan yang mereka lewati. Jalannya sendiri sangat besar, dipenuhi pedagang keliling di kedua sisinya. Karena persaingan, penduduk kota Panjang menjadi ramai. Ribuan orang baru saja datang ke Long City untuk menonton kompetisi. Tapi Long City dilindungi oleh pasukan Long Dinasti dengan ketat. Klan Panjang bukanlah klan besar yang sederhana tetapi klan Kekaisaran. Mereka memiliki pasukan sendiri yang terdiri dari seratus ribu tentara. Saat ini, seluruh kota dipenuhi dengan penjaga tentara. Banyak pembudidaya mendirikan kiosk, memilih dan berlatih dengan siapa saja yang datang atau pergi. Sebagian besar pembudidaya ini adalah pembudidaya Sky Profile Realm. Ada beberapa pembudidaya alam surga yang mendalam juga bercampur dalam kerumunan atau penjual. Feng Yun sedikit terpana oleh kemakmuran Long City. Para pembudidaya alam mendalam surga jarang ditemukan di dinasti matahari berkobar tetapi di sini orang-orang ini benar-benar menjual harta spiritual di sini. Kebanyakan dari mereka adalah pembudidaya nakal atau tentara bayaran. Mereka bukan milik sekte manapun, dan harta spiritual yang mereka peroleh selama bepergian dapat dijual di sini dengan harga yang bagus. Tidak ada seorang pun di Long City yang berani menimbulkan masalah, bahkan sekte kami, murid menunjukkan beberapa pengekangan di sini. Kompetisi besar menarik banyak orang di sini, banyak penjual datang ke sini untuk menghasilkan uang kali ini. Jangan membeli semuanya dengan mata buta, ada banyak barang palsu juga dicampur di sini. Yao Xi menjelaskan, Feng Yun dan yang lainnya mengerti apa yang dimaksud Yao Xi. Tapi, segera setelah itu, mereka berjalan menuju kios di dekatnya yang dipenuhi dengan ramuan spiritual. Feng Yun bukan seorang alkemis, jadi dia tidak terlalu tertarik pada herbal. Tapi Zuron sepertinya tertarik pada beberapa herbal, dia berjongkok untuk memetik herbal. Adik laki-laki, kamu bisa tahu hanya dengan pandangan sekilas bahwa kamu adalah seseorang yang tahu apa yang baik untukmu. Untuk bunga valet glaze peringkat enam ini, aku hanya membutuhkan sepuluh batu roh tingkat tinggi. Pria parubaya yang meletakkan kios berkata kepada Zuron. Tinggi, sepuluh batu roh tingkat tinggi. Sialan, kamu berjubah di siang hari. Kata Zuron, itu tidak mahal, itu hanya yang terakhir. Kalau tidak, aku akan menjualnya seharga lima belas batu roh kelas tinggi. Apakah Anda menjualnya untuk tujuh batu roh tingkat tinggi? Tujuh terlalu sedikit. Jika kamu benar-benar menginginkannya, aku rela kehilangan darah. Aku hanya akan mengambil sembilan batu roh kelas tinggi. Bagaimana dengan ini? Semua orang akan mundur selangkah dan menjual ini kepadaku seharga delapan batu roh. Jika kamu tidak ingin menjualnya, aku akan pergi ke tempat lain dan melihatnya dulu. Huh, oke, ini kesepakatan. Setelah beberapa tawar-menawar, Zurong menghabiskan delapan batu roh tingkat tinggi untuk membeli bunga valet glaze peringkat ke-6. Dia tampak sangat senang dengan dirinya sendiri saat dia tersenyum pada semua orang. Bukankah klanmu kaya, mengapa tawar-menawar untuk dua batu roh tingkat tinggi? Feng Yun memandang Zurong dengan aneh dan berkata, Haha, saudara Feng Yun, ini disebut belanja pintar. Aku baru saja menyelamatkan 200 batu roh kelas menengah. Zurong berkata dengan bangga, Kamu masih merasa bangga, ramuan spiritual ini belum matang sepenuhnya, paling berharga 6 batu roh kelas tinggi. Benar-benar pria otak yang gemuk. Feng Yun berkata dengan ringan, Apa yang sebenarnya? Zurong tampak hancur setelah mendengar ini. Dia ditipu di siang hari. Dia akan melawan setengah bayar untuk kecurangan. Tapi yang lain menghentikannya, itu salahnya juga untuk memeriksa produk sebelum membeli. Penjual tidak pernah mengatakan bahwa itu sepenuhnya matang. Ayo pergi, lain kali periksa dengan ama sebelum membeli. Feng Yun berkata sebelum berjalan ke depan. Zurong masih sangat antusias, tetapi dia tidak berani terburu-buru untuk membelinya seperti yang dia lakukan barusan. Dia dengan hati-hati memeriksa sebelum membeli. Ding Sun dan Yao Xi juga membeli beberapa barang. Yao Xi sedang mencari item untuk memperbaiki kipas lain untuk dirinya sendiri karena yang terakhir direbut oleh Feng Yun. Feng Yun juga tidak menganggur. Dia tertarik pada biji langka. Ada semua yang mahal, tetapi mereka yang sekaya dia tidak terlalu peduli dengan beberapa batu roh itu. Karena itu, dia tidak suka menawar seperti Zurong dan yang lainnya ketika dia membelinya. Pada saat ini, Feng Yun dan yang lainnya tiba-tiba mendengar suara pertengkaran. Meskipun itu tidak masalah bagi mereka, hanya saja Feng Yun mengenali suara salah satu orang yang menambah. Item ini dipilih oleh kami terlebih dahulu dan sudah dibayar, jadi ini milik kami sekarang. Seorang gadis muda dengan rambut emas berkata kepada pria muda berjubah abu-abu di depannya. Kamu jelas curang, harta ini dilihat oleh kami terlebih dahulu, kamu memotong garis. Pemuda berjubah abu-abu itu berkata beberapa pemuda lainnya juga mengangguk bersamanya yang berdiri di belakangnya. Banyak orang menonton adegan itu dari samping, tetapi tidak ada yang berani maju untuk mengganggu. Karena kedua belah pihak mengenakan jubah dengan lambang lima sekte besar. Orang biasa tidak berani mencampuri urusan dua raksasa. Di satu sisi hanya ada dua gadis dengan penampilan luar biasa, sementara di sisi lain ada delapan pria muda dengan jubah berwarna abu-abu yang sama. Para pria muda itu melihat kecantikan luar biasa dari dua gadis berakan tubuh mereka. Terutama gadis berambut emas yang memiliki penampilan seorang dewi. Pada saat ini, Feng Yun tiba di samping dua gadis dan berkata kepada seorang gadis muda yang berdiri di belakang seorang gadis berambut emas, Su Roue apa yang terjadi? Kedua gadis itu tidak lain adalah Zhao Mingyue dan Su Roue. Hmm, Feng Yun. Su Roue terkejut setelah melihat Feng Yun muncul di sini. Orang-orang yang menyebalkan ini ingin merebut harta kita, kita jelas yang pertama menemukan harta itu tetapi berkata ketika kita akan membayar tagihan, orang-orang ini tiba-tiba muncul, mengaku melihat harta itu sebelum kita. Su Roue berkata dengan marah. Feng Yun melihat harta karun di tangan Su Roue, itu adalah pedang tua, pola roh pada pedang itu rusak. Itu tampak seperti pedang besi tua, tidak ada yang luar biasa. Tetapi ketika Feng Yun melirik pola roh pada bila pedang, itu menakjubkan. Pedang ini adalah senjata peringkat surga sebelum merusak. Meskipun pola rohnya rusak, itu memang artefak peringkat surga yang langka. Selama pola roh pulih, pedang ini sekali lagi menjadi senjata peringkat surga yang kuat. Setelah itu, dia melihat delapan pemuda di depan mereka. Mereka mengenakan lencana klan Gunung Kuning. Meskipun itu adalah klan, itu beroperasi seperti sekte. Persyaratan mereka sedikit istimewa, mereka fokus pada kultivasi tubuh daripada Ki. Itu sebabnya sebagian besar murid mereka memiliki fisik yang kuat. Perhatian Feng Yun tertuju pada pemuda di depan, dia berdebat dengan Zhao Mingyue sementara ada terbuka di matanya ketika dia melihat Zhao Mingyue. Aku berkata untuk terakhir kalinya, berikan aku pedang jika tidak, kita akan mengambilnya dengan paksa, kata pemuda yang memimpin dengan keras. Kakak senior Mingyue, biarkan aku yang menanganinya. Orang kasar tidak mengerti bahasa yang lembut. Feng Yun maju dan berkata, Zhao Mingyue hendak menghentikan Feng Yun tetapi para murid dari klan Gunung Kuning berbicara di hadapannya, Hei, anjing siapa ini? Pemuda dari klan Gunung Kuning memandang Feng Yun dengan permusuhan yang datang entah dari mana untuk ikut campur dalam urusannya. Mari kita selesaikan masalah ini dengan kepalan tangan dengan cara yang jantan, saya telah mendengar murid dari klan Gunung Kuning memiliki fisik yang kuat, saya ingin mencobanya sendiri. Feng Yun melangkah maju dan berkata sambil tersenyum. Para murid dari klan Gunung Kuning tercengang oleh kata-katanya dan tertawa menghina. Dia memandang Feng Yun seperti mereka sedang melihat orang idiot. Bahkan Zhao Mingyue dan yang lainnya di sisinya juga tercengang oleh kata-kata Feng Yun. Zhao Mingyue memandang Feng Yun berkata, Saudara muda, apa yang sedang dilakukan? Ada murid inti dari klan Gunung Kuning? Klan Gunung Kuning memiliki aturan, hanya dengan mengolah tubuh Dao seseorang bisa menjadi murid inti. Itu berarti, dia pasti juga telah mengolah tubuh Dao. Ya, Saudara Feng Yun, jangan impulsif. Zhao Rong juga berkata, jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan. Feng Yun tersenyum dan berkata, jadi, setuju atau tidak? Feng Yun menatap pemuda itu dan berkata, jika Anda ingin pengalaman maka saya lebih dari bersedia untuk memberikan itu. Pria muda itu memandang Feng Yun dan menyeringai. Pria muda itu memimpin saat dia bergerak ke arah Feng Yun untuk meninjunya. Tinjunya disukai sederhana, tetapi mengandung kekuatan tirani. Feng Yun hanya menyambut pukulan pemuda itu dengan pukulannya sendiri. Kedua tinju mereka mengenai udara, menciptakan gelombang kejut yang kuat. Retak, ahahaha gelombang. Ceritan penuh rasa sakit dengan suara patah tulang muncul. Saat semua orang berpikir, Feng Yun akan terluka tetapi sesuatu yang aneh terjadi. Pemuda dari klan Gunung Kuning diterbangkan kembali hanya untuk ditangkap oleh teman-temannya. Pria muda itu dan teman-temannya memandang Feng Yun dengan ngeri dan kaget. Kamu juga mengolah tubuh Dao, bagaimana ini mungkin? Pria muda itu memandang Feng Yun dengan tidak percaya dan berkata, beberapa tulang tangan pemuda itu patah, darah menyembur keluar dari luka, Feng Yun tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan agar tidak melumpuhkan lengan pemuda itu. Ini mungkin membuat sakit kepala nanti. Master Sekte berkata jangan membuat masalah di kota. Semua orang dikejutkan oleh pemandangan itu, seorang murid inti dari klan Gunung Kuning kehilangan pria lain dalam kekuatan tubuh. Semua orang melihat bahwa Feng Yun tidak menggunakan kiro untuk menyerang. Dia mematahkan lengan pemuda itu dengan mengandalkan kekuatan fisik semata. Feng Yun mengguncangnya dengan kekecewaan dan berkata, Hanya ini, kupikir kalian bagus dalam kekuatan tubuh. Kalian jelas kecewa. Zurong dan bibir lainnya berkedut, Saudaraku, bukan mereka yang lemah, tetapi kamu adalah monster. Zhao Mingyue tercengang, Feng Yun lebih menakjubkan dari yang dia kira. Mata Yao Xi sedikit menyipit. Dia tidak pernah melihat kekuatan Feng Yun, tetapi dia selalu merasa bahwa Feng Yun bukan manusia biasa. Terserah, kamu telah kalah, pedang ini milik kita sekarang. Feng Yun dengan jelas menatap pemuda itu dan berkata dengan sederhana. Wajah pemuda itu membiru saat dia menatap Feng Yun dengan enggan, lalu ekspresinya menegang. Murid-murid lain dari klan Gunung Kuning memandang Feng Yun dengan permusuhan, niat membunuh muncul di mata mereka. Tepat ketika perang akan pecah, beberapa penjaga dengan seorang kapten tiba di tempat, kapten tim melangkah maju dan berkata, apa yang terjadi di sini. Ketika dia melihat Feng Yun dan yang lainnya, dia merasakan sakit kepala datang, kedua belah pihak dari murid sekte besar, dia tidak bisa menyingkung salah satu dari mereka dengan mudah. Tapi dia memikirkan perintah kaisar dinasti kekaisaran panjang, dia menguatkan hatinya dan berkata kepada Feng Yun dan pemuda itu. Perkelahian tidak diperbolehkan di kota ini. Feng Yun melirik pria parubaya berbaju sirah dan mengangguk. Pria muda itu mendengus pada kapten dan berjalan pergi setelah melirik Feng Yun. Setelah kejadian itu, Feng Yun dan yang lainnya sekali lagi melanjutkan belanja mereka, tapi kali ini dua anggota lagi, Zhao Mingyue dan Su Rou. Setelah berkeliaran selama beberapa jam, Feng Yun dan yang lainnya kembali ke penginapan yang disediakan untuk mereka oleh klan panjang. Kakak senior, jika kamu tidak keberatan, disakah aku mengambil pedang ini untuk dipelajari beberapa orang? Feng Yun berkata kepada Zhao Mingyue, melihat senjata kelas surga yang rusak, semangat pemurniannya tersulut, dia ingin melihat apakah dia bisa memperbaiki pedang ini. Benar, dia hampir tidak dianggap sebagai penyuling senjata peringkat kelima, jika dia ingin memperbaiki senjata peringkat surga, dia perlu menaikkan level pemurniannya ke peringkat ketujuh. Meskipun dia tidak bisa memperbaiki senjata peringkat surga, dia memiliki beberapa kesempatan untuk memperbaiki pola roh yang patah pada pedang, tapi dia yakin seratus persen. Dia memutuskan untuk mencobanya. Tentu, perlakukan sebagai hadiah ucapan terima kasih atas bantuan Anda. Zhao Mingyue tidak banyak berpikir dan langsung menyerahkan pedang itu kepada Feng Yun. Dia tahu bahwa Feng Yun adalah penyuling senjata yang berbakat, dia mungkin ingin mempelajari. Keterampilan pemurnian dari pedang, Feng Yun mengambil pedang itu lalu kembali ke kamarnya yang ditugaskan oleh Master Sekte. Setelah tiba di kamar, Feng Yun duduk di tempat tidur dan mulai mempelajari pedang yang rusak. Dia menyalurkan kiroh ke dalam pedang tetapi hanya sedikit kiroh yang bisa terkumpul di pedang, untungnya, masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Feng Yun membersihkan pedang dan mulai mempelajari pola roh pada pedang. Pola peringkat surga jauh lebih rumit dari yang dia bayangkan. Dia mungkin perlu berjam-jam hanya untuk mempelajari pola-pola ini dengan benar. Feng Yun tidak terburu-buru dengan sabar memeriksa polanya. Setelah beberapa jam, Feng Yun akhirnya selesai mempelajari polanya. Dia dikejutkan oleh pedang. Pemurni pedang ini pasti orang yang berbakat. Menurut perkiraannya, pedang ini seharusnya menjadi senjata peringkat surga kelas atas selama masa jayanya. Setelah itu Feng Yun mulai mencari cara untuk memperbaiki pola roh. Untuk itu ia perlu mempelajari pengetahuan lanjutan tentang pemurnian senjata, yang dengan mudah ia peroleh dari ingatan Huang Xiaowen. Untuk menuliskan pola roh peringkat surga, seseorang membutuhkan indera surgawi yang kuat yang sebanding dengan para ahli ranah mendalam surga. Kultifasi jiwa Feng Yun mencapai tahap puncak ranah mendalam langit. Indera surgawinya lebih kuat daripada pembudidaya alam surgawi biasa. Dia seharusnya tidak punya masalah dengan itu. Tapi ada masalah energi roh yang dibutuhkan untuk menyingkat polanya. Feng Yun mempelajari pola roh tingkat lanjut selama dua hari. Dia juga perlu memahami pola tingkat langit sebelum menyentuh pola roh tingkat surga. Kemampuan pemahamannya yang tinggi sekali lagi berguna. Dia belajar dengan sangat cepat. Setelah berhari-hari mempelajari tentang pola roh, Feng Yun dengan mudah menuliskan pola roh tingkat langit. Pada yang ketiga, dia akhirnya memulai proses perbaikan. Menggunakan api iblis, Feng Yun memanaskan pedang. Pedang ini dibuat dengan logam emas yang dalam. Itu bisa meningkatkan tingkat pembudidaya atribut logam. Mungkin inilah mengapa Zhao Mingyue tertarik pada pedang ini. Dia adalah seorang pembudidaya elemen logam. Setelah pedang dipanaskan dengan benar, dia memeriksa pola roh sekali lagi. Setelah itu dia mulai melepaskan garis roh yang rusak dari seluruh pola yang tidak dapat diperbaiki. Setelah melakukan ini, ia mulai mengganti bagian pola yang rusak dengan yang baru. Meskipun dia belum bisa menuliskan pola peringkat surga yang lengkap, dia bisa menuliskan bagian-bagian kecil sekarang. Tapi itu bukan bagian yang sulit, bagian yang paling sulit adalah membangun hubungan antara garis semangat lama dan baru. Sehingga pola semangat bisa mulai beroperasi kembali. Prosesnya sangat lambat dan sulit, dia tidak bisa melakukan kesalahan di sini. Jika tidak, pola roh mungkin hancur total jika itu terjadi. Pedang itu akan benar-benar menjadi tumpukan besi. Selain itu, itu juga akan melukai perasaan surgawi Feng Yun. Beberapa jam berlalu, Feng Yun sangat berkeringat sekarang. Kirohnya juga habis, tetapi Feng Yun tidak berhenti. Jika dia berhenti, semua kesulitan akan sia-sia. Dia menggunakan setiap bit kiroh di dalam tubuhnya untuk menuliskan bagian-bagian baru dari pola roh. Setelah satu jam lagi, Huh, ini batasku. Feng Yun melihat pedang yang mengalir di udara di depannya dan menghela nafas. Feng Yun menempatkan pil kireplenising di mulutnya untuk mengembalikan kiroh, lalu dia mengulurkan tangannya dan mencengkeram gagang pedang. Pola dua roh langsung menyala saat dia menuangkan kirohnya ke dalam pedang. Feng Yun hanya bisa memperbaiki dua pola roh peringkat surga dari empat pola roh pada pedang ini. Feng Yun masih sangat puas dengan hasilnya. Saudara muda, kamu memperbaikinya. Zhao Mingyue terkejut dan berseru keras sambil memegang pedang di tangannya. Dia baru saja datang untuk mengambil kembali pedang dari Feng Yun. Dia ingin memberikan pedang ini kepada Master Aola senjata untuk memperbaikinya. Ketika Feng Yun mengatakan bahwa dia memperbaiki pedang, dia pikir dia bercanda. Tapi tak lama kemudian dia langsung ke intinya ketika Feng Yun menunjukkan pedang yang diperbaiki padanya. Itu tidak terlihat seperti pedang berkarat lagi, tetapi lebih terlihat seperti pedang yang baru terbentuk. Mengambil pedang di tangannya, dia segera menyalurkan kirohnya ke dalam pedang seketika dua pola roh mulai bersinar. Bagaimana kamu melakukannya? Itu adalah senjata tingkat surga. Zhao Mingyue menatap Feng Yun dengan tatapan bingung dan berkata, Yah, pola roh pada pedang tidak sepenuhnya rusak, aku hanya memperbaikinya. Meski agak sulit, kata Feng Yun, Feng Yun, terima kasih telah memperbaiki pedang ini, tolong, terima batu roh ini sebagai kompensasi. Zhao Mingyue mengucapkan terima kasih dengan ekspresi serius lalu dia mengeluarkan cincin penyimpanan untuk diberikan padanya. Feng Yun tidak menolak dan menerima batu roh darinya. Feng Yun, besok kita juga akan pergi ke pelelangan, maukah kamu ikut dengan kami? Zhao Mingyue bertanya, maaf, kakak senior, saya punya rencana berbeda. Feng Yun mengguncangnya dan berkata, Liu Mingxia menghubungi Feng Yun, dia bilang dia akan menemuinya di pelelangan, jadi Feng Yun ingin pergi sendiri. Feng Yun mengolah jiwanya di malam hari. Keesokan paginya, Zurong dan Ding Su juga datang ke kamarnya untuk mengundangnya, tetapi dia sudah pergi seiring waktu. Di sebelah barat kota berdiri sebuah bangunan yang berbeda dari yang lain. Itu adalah bangunan terbesar kedua di kota panjang setelah istana kekaisaran. Itu adalah markas besar pavilion harta karun Phoenix. Dia masuk ke dalam dan menemukan itu ramai dengan orang-orang. Bangunan itu dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan, biji, pil, dan barang-barang lainnya. Itu seperti supermarket di mana Anda dapat membeli apapun yang Anda inginkan selama Anda punya uang. Liu Ming Xia berkata dia akan mengirim menunggunya di pintu masuk, jadi dia melihat sekeliling, mencarinya. Setelah beberapa detik tidak menemukannya, dia tiba-tiba mendengar suara seorang wanita dari belakang. Tamu yang terhormat, apakah Anda mungkin Feng Yun? Petik dua tanda seru tanda seru tanda seru petik dua. Feng Yun tidak mengenali suara ini, jelas, itu bukan suara Liu Ming Xia. Dia berbalik, menemukan seorang wanita di belakangnya mengenakan pakaian yang sama dengan pelayan paviliun harta karun Phoenix lainnya. Ya, saya Feng Yun. Silakan ikut dengan saya, tamu terkasih. Nona muda meminta saya untuk membawa Anda ke kamar Anda, kata wanita itu dengan sopan. Oke, dia mengangguk. Lantai atas biasanya untuk VIP atau duta pengaruh atas. Feng Yun bertemu banyak pembudidaya kuat di lantai paling atas. Wanita itu membawanya ke ruang VIP pertama, lalu memberi isyarat untuk masuk ke dalam. Feng Yun mengangguk dan memasuki ruangan. Begitu dia memasuki ruangan, Liu Ming Xia yang sedang duduk di sofa berbalik, tersenyum padanya. Kamu telah datang, adik kecil. Feng Yun memandang Liu Ming Xia yang mengenakan jubah biru muda, mata biru langitnya bersinar terang, bibir merah cerinya sedikit terbuka, memiliki senyum manis di wajahnya. Dia secara alami memiliki pesona yang luar biasa, dengan sosoknya yang memikat, dia bisa merayu pria manapun. Kamu telah datang, saudara muda. Iya, Feng Yun sambil berjalan ke arahnya, mengitari sisi kiri sofa, dia duduk di sampingnya. Dia memegang pinggang Liu Ming Xia, saat dia bergerak lebih dekat dan mulai mencium bibirnya dalam-dalam. Mehem, Liu Ming Xia mengerang pelan oleh serangan tiba-tiba dari Feng Yun. Dia mencoba mendorongnya, tetapi itu hanya menjadi bumerang saat. Ciuman Feng Yun menjadi lebih intens. Memeluk pinggangnya, Feng Yun bergerak lebih dekat saat lidahnya memulai invasi di mulut Liu Ming Xia. Liu Ming Xia tidak bisa lagi menahan lidahnya yang mencoba memasuki mulutnya. Huf, pem, saat Liu Ming Xia membuka mulutnya sedikit, Feng Yun mengambil kesempatan ini saat dia mulai menggunakan lidahnya untuk membungkusnya. Liu Ming Xia menutup matanya sedikit saat dia melingkarkan lengannya di lehernya saat mulai mencocokkan ritmenya. Wanita yang membawa Feng Yun ke kamar masih berdiri di pintu saat dia menunggu perintah nona muda. Dia terkejut dengan kejadian tak terduga itu. Dia meninggalkan ruangan dan menutup gerbang dari luar. Akhirnya, Feng Yun berhenti berciuman dan menatap Liu Ming Xia dengan ekspresi lembut. Mengjilat bibirnya sendiri dengan lembut untuk menikmatinya, Feng Yun tersenyum nakal. Kamu merasakan enaknya Sister Liu, Feng Yun memuji tanpa melepaskan pinggang rampingnya karena begitu nyaman di tangannya. Kamu cabul kecil, Liu Ming Xia dengan manis meninju dadanya dengan lembut, kamu seharusnya tidak menciumku di depannya. Dia sedikit cemberut karena marah, tapi itu hanya akting. Feng Yun mengencangkan lengannya di pinggangnya dan berkata, Jadi apa? Apa yang salah dengan mencium priamu? Siapa lelakiku? Jangan terlalu nakal. Kamu masih belum memenangkan hatiku sepenuhnya. Liu Ming Xia tersenyum. Yah, itu akan menjadi milikku lebih cepat. Feng Yun menyeringai sebelum menggerakkan wajahnya untuk menciumnya lagi. Liu Ming Xia tidak mundur dan menjawab dengan bibirnya. Ciuman lain yang dalam dan penuh gairah dimulai yang berlangsung selama beberapa menit. Setelah berciuman beberapa saat, mereka akhirnya berhenti dan mulai mengobrol. Mereka bertemu setelah hampir setahun, ada banyak hal untuk dibicarakan. Liu Ming Xia duduk di pangkuannya dan mulai menanyakan semua jenis pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman sembilan bulan terakhirnya. Saudari Liu, di mana Chu Qing Zhao? Feng Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu lupa sesuatu? Chu Qing Zhao sedang, dia akan melahirkan seorang anak, anakmu. Saat ini, dia tinggal di rumah klan Liu. Liu Ming Xia memutar matanya ke arahnya dan berkata, Ah, seru Feng Yun ketika dia mengingat sesuatu. Ketika dia berada di sekte bunga yang mendalam, Chu Qing Zhao meminta untuk menginya bahwa dia melakukannya. Sekarang dia ingat bahwa dia juga mengi Yan Zilan pada waktu itu, dia juga harus melahirkan anaknya. Feng Yun sekarang berpikir untuk kembali ke Yan Zilan untuk melihat kelahiran anaknya. Tapi kompetisi segera dimulai, dia tidak punya waktu untuk kembali jika dia ingin mengikuti kompetisi. Tok, tok, nona muda, putra mahkota ingin bertemu denganmu. Suara wanita yang sama dari gerbang luar. Liu Ming Xia sedikit mengernyit dan berkata, Katakan padanya, aku sedang sibuk sekarang. Aku bilang, tapi dia bilang dia bisa menunggu, kamu bisa menemuinya setelah pelelangan. Kata wanita itu lagi, Liu Ming Xia mendengus dan berkata, biarkan dia, katakan saja padanya aku tidak punya waktu luang. Ya, nona muda, wanita itu mengangguk. Siapa putra mahkota ini? Feng Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia sombong. Namanya Long Yi, putra kaisar dinasti kekaisaran panjang. Dia ingin menikahiku, aku menolak. Tapi dia tidak mau menyerah, dan datang untuk menggangguku dari waktu ke waktu. Liu Ming Xia berkata, setelah itu, dia mulai menjelaskan hal-hal lain tentang Long Yi. Feng Yun mendengarkan dengan tenang, Long Yi adalah jenius pertama dari klan panjang. Dia memiliki kepribadian yang kejam, sombong, dan mendominasi. Tiga tahun yang lalu, dia datang ke pavilion harta karun Phoenix untuk membeli sesuatu. Pada saat itu, dia melihat Liu Ming Xia untuk pertama kalinya, dia langsung diserang oleh kecantikannya. Sejak saat itu, dia mengejar di belakangnya. Setelah diabaikan olehnya beberapa kali, dia menjadi tidak sabar dan mencoba menggunakan latar belakang keluarganya untuk memaksa keluarganya menikah. Jika keluarga Liu Ming Xia adalah keluarga kecil, mereka akan dengan senang hati menikahi putri mereka di keluarga kekaisaran. Tapi Liu Clan adalah klan yang kuat, mereka tidak takut atau kagum pada Long Clan. Patriark Liu Clan sekaligus ayah dari Liu Ming Xia adalah karakter yang eksentrik. Dia tidak suka ditekan. Selanjutnya, ia menyayangi putrinya, yang diberkati dengan kecerdasan dan kecantikan. Melihat putrinya tidak setuju dengan pernikahan ini, dia langsung menolak lamaran Long Yi. Feng Yun mengangguk, ayah Liu Ming Xia adalah ayah yang baik, tidak menjual kebahagiaan putrinya untuk keuntungan klan. Yah, masih ada satu jam sebelum pelelangan dimulai, jadi kamu bisa memeriksa daftar barang yang akan dilelang sekarang. Liu Ming Xia menunjukkan daftar barang kepada Feng Yun yang akan dilelang kali ini. Feng Yun mengambil katalog dari tangannya dan mulai melihat barang-barangnya. Ada total 200 item dalam daftar, dia menemukan 2 atau 3 item berguna dalam daftar, lalu sesuatu menarik perhatiannya. Itu adalah bunga putih. Itu adalah bunga yang menguatkan jiwa. Mata Feng Yun bersinar, dia membutuhkan bunga ini. Itu bisa meningkatkan kekuatan jiwa seorang kultifator. Jika Feng Yun memakan bunga ini, dia akan dapat meningkatkan kultifasi jiwanya ke alam surga yang mendalam dalam waktu singkat. Feng Yun, apakah kamu tertarik dengan bunga ini? Liu Ming Xia melihat tatapannya yang menatap bunga dan bertanya. Hem, Feng Yun mengangguk. Oh, jika saya tahu Anda membutuhkan bunga ini, saya tidak akan memasukkannya ke pelelangan. Liu Ming Xia berkata, tidak masalah, saya hanya akan membeli dari pelelangan. Mengangkat bahu, katanya, setelah beberapa saat, seorang pria parubaya berjalan ke panggung. Dia memiliki rambut biru yang sama dengan Liu Ming Xia tetapi tidak ada fitur serupa lainnya. Meski begitu, Liu Ming Xia berseru, ah, itu ayahku. Lelang akan segera dimulai. Oh, Feng Yun mengangguk, mengamati pria itu. Tidak seperti kepribadian ceria Liu Ming Xia, orang ini hanya memasang wajah tegas tanpa ekspresi. Kecuali kekuatannya sebagai tahap akhir dari alam mendalam surga, Feng Yun tidak menemukan ciri khas lain darinya. Apakah dia akan menjadi tuan rumah pelelangan? Ya, pada awalnya, kita akan pergi untuk penatua pertama, tetapi melihat potensi masalah, ayahku akhirnya menjadi tuan rumah. Tepat ketika dia tiba di tengah peron dan mulai berbalik untuk memulai pelelangan, tepuk tangan bergema. Dia hanya melambaikan tangannya tanpa menunjukkan ekspresi apapun sebelum meminta mereka untuk berhenti. Setelah mendapatkan perhatian semua orang, dia akhirnya mulai berbicara. Selamat datang tuan dan nyonya, saya tuan rumah Anda untuk hari ini, seperti yang mungkin sudah Anda ketahui, nama saya Liu Jin Hai. Sebagai patriar klan Liu saat ini, saya ingin memperingatkan Anda sebelum kita memulai pelelangan. Saya akan pergi untuk mengusir siapapun yang menyebabkan keributan di tempat ini tidak peduli pengaruh apa yang dia miliki. Dia memperkenalkan dirinya dengan nada dingin. Para peserta tidak bisa mengatakan apa-apa, terutama jika mereka bukan orang-orang di dalam ruang VIP. Adapun pengaruh lainnya, mereka telah mengetahui kekhasan patriark ini, jadi mereka membiarkannya. Ada 200 item dalam pelelangan ini, kecuali kita memiliki pertarungan tawaran, waktu maksimum untuk setiap item adalah 5 menit. Dan harap dicatat bahwa ini adalah perang penawaran, tidak menunjukkan betapa bergengsinya latar belakangmu, jadi tolong jangan mengancam penawar lain dengan latar belakang Anda. Jika Anda sengaja menggunakannya untuk menakut-nakuti penawar lain, maka saya akan menarik kembali item tersebut dan membuatnya tidak terjual karena harganya tidak adil. Saya sendiri akan memastikan bahwa informasi Anda tidak akan diketahui orang lain. Jika ada penawar yang ingin membayar barang, kami memiliki ruangan khusus untuk Anda dan melakukan transaksi secara bersamaan. Semua yang ada di ruangan ini akan dirahasiakan, jadi tidak orang akan tahu item mana yang Anda dapatkan. Anda bebas memakai masker atau apapun untuk menyembunyikan identitas Anda juga. Jika Anda tidak membawa masker, tanyakan saja pada salah satu staff kami di sekitar Anda dan minta masker. Mereka akan memberi Anda masker dengan pilihan acak. Satu peringatan terakhir, mereka adalah staff kami dan dilindungi oleh kami. Jadi, tolong jangan memperlakukan mereka seperti budak Anda atau apapun. Itu berarti tidak menghormati klan pavilion harta karun Phoenix kami. Jika Anda tidak dapat mematuhi aturan ini, maka saya meminta Anda untuk pergi keluar sekarang. Dia berhenti sejenak sebelum menganggukkan kepalanya, melihat tidak ada yang pergi. Bagus. Sekarang, saya akan memulai pelelangan dengan barang pertama. Bawa masuk. Bawa masuk. Setelah mendengar perintah itu, seorang asisten cantik berjalan ke peron, membawa barang pertama. Item pertama adalah pedang berwarna merah yang mengandung energi api. Itu adalah senjata peringkat langit tingkat puncak. Feng Yun tidak tertarik pada pedang itu dan berbisik di telinganya. Ayahmu, agak istimewa. Puff. Liu Ming Xia tertawa. Aku sering mendengarnya. Bahkan kakek saya mengeluh tentang sikapnya. Tetap saja, dia adalah ayah yang hebat, yang tidak akan mengorbankan saya dengan menggunakan pernikahan politik dan seorang patriark yang hebat. Hem, kedengarannya seperti ayah yang baik. Ya, aku bangga padanya. Dia tersenyum cerah. Feng Yun mengangguk ketika dia terpesona oleh senyum cerahnya menyebabkan dia menciumnya lagi. Dia tidak tertarik pada barang-barang lelang selain bunga penguat jiwa, tetapi dia memiliki banyak uang di tangannya sekarang, jadi dia berpikir untuk membeli beberapa yang alami, harta yang membantu dalam kultivasi. Dia sedang mencari harta karun untuk memberi mereka anak-anak masa depannya. Kerumunan mulai menawar pedang dengan cara yang panas, satu demi satu tawaran dilemparkan oleh kerumunan. Segera kekuatan tinggi juga mulai bergabung dalam penawaran. Sepuluh item pertama adalah semua senjata yang paling tidak menarik. Dia menjarah banyak senjata dari klan Cao, jadi dia tidak membutuhkan senjata. Feng Yun menggoda Liu Ming Xia untuk menghabiskan waktu. Saudari Liu, tubuhmu sangat i, hati pria manapun akan menundukkan kepalanya di depan satu gerakanmu. He he, kapan kamu mendapatkan lidah manis? Liu Ming Xia tertawa. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Feng Yun tersenyum ringan. He he, kamu juga tidak buruk, adikku yang sangat tampan. Liu Ming Xia tertawa ringan. He he, kamu mau saat dia menggigit bibir bawahnya dengan menggoda. Feng Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mencium bibirnya yang berair lagi. Hem, begitu bibir mereka bertemu, Liu Ming Xia memimpin kali ini dan mulai menciumnya dengan penuh gairah. Keduanya melupakan lelang yang sedang berlangsung dan kehilangan momen indah mereka. Pak, serigala kecil, tahan cakarmu kalau tidak kakak akan memotongnya. Liu Ming Xia menamparkan tangannya dengan ringan saat mereka bergerak ke arahnya yang halus. Feng Yun memandangnya dengan sedih dan berkata, Saudari Liu, kamu tidak jujur, akui saja, bukankah kamu juga menantikan ini? Kamu satir kecil, kapan aku mengatakan ini? Liu Ming Xia berseru ringan saat wajahnya memerah. Feng Yun sudah menahan keinginannya yang kuat untuk meniduri tuannya, sekarang Liu Ming Xia juga. Menunjukkan sikap yang sama dengan tuannya. Feng Yun membuatnya duduk berhadap-hadapan, sekarang dia duduk di pangkuannya sementara kakinya berada di kedua sisinya. Liu Ming Xia menatap wajahnya dari jarak dekat, menatap matanya yang jernih, pikirannya seolah ditangkap oleh mata yang dipenuhi dengan cinta, kasih sayang, dan keinginan untuknya. Adik kecil, apakah kamu ingin memakan kakak perempuanmu dengan paksa? Liu Ming Xia mengedipkan mata padanya dan berkata sambil terkikik. Tentu saja tidak, bagaimana saya bisa memperlakukan kakak perempuan saya dengan buruk. Feng Yun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada serius. Liu Ming Xia terkikik dan berkata lagi, adik laki-laki saya tidak akan berpikir bahwa kakak perempuan adalah gadis biasa jika saya membiarkan Anda memakan saya dengan mudah. Apa yang kamu katakan saudari Liu, aku tidak pernah berpikir seperti ini. Feng Yun berkata dengan tenang sambil memeluknya erat-erat, nyayang melenting menempel di dadanya yang kokoh sementara pantatnya yang halus menekan pahanya membuatnya lebih te. Kamu tahu, kamu akan menghadapi kemarahan Long Yi dan klannya jika kamu memakanku. Liu Ming Xia berkata, Kentut, bukannya aku takut pada mereka. Feng Yun mendengus, He he, kamu benar-benar memiliki sikap prajurit hebat yang sama dengan ayahku. Itu juga alasan kakak menyukaimu. Liu Ming Xia tertawa, dia menciumnya, lidah lembutnya dengan cepat memasuki mulutnya dan mulai menjelajah. Feng Yun memberikan lidahnya dan lidah mereka terjerat dengan penuh semangat. Dia perlahan-lahan menggerakkan tangannya menelusuri punggungnya yang lembut ke pantatnya yang montok dan halus menikmati kelembutannya. Saat tangannya mencapai pantatnya Yang Yi, dia meremasnya dengan baik. Feng Yun menghentikan ciumannya, menundukkan kepalanya, dia mulai mencium lehernya, membenamkan kepalanya ke lehernya, ciumannya dan mengjilat lehernya yang seperti batu giok dengan penuh semangat. Saat dia mengisap lehernya dengan sungguh-sungguh, jari-jarinya berlari di rambutnya, menggenggam kepalanya sementara tubuhnya sedikit melengkung ke belakang untuk memberinya akses yang lebih baik ke lehernya. Mem, rangan pelan keluar dari mulutnya tiba-tiba, Liu Ming Xia merasa tes saat tangannya menyentuh pantatnya sementara bibirnya berjalan di lehernya. Setelah itu tangannya pindah kenya, dia memiliki sosok tipe jam pasir, dan pinggulnya besar sementara pinggangnya tipis, yang memberikan simulasi yang bagus. Feng Yun menyentuhnya yang jauh lebih besar dari tangannya, kehalusannya juga terbaik. Saudari Liu, mu yang terbaik. Feng Yun merabah-rabahnya dengan kedua tangannya dan berkata, wajah Liu Ming Xia merah karena panas dan gairah. Liu Ming Xia menatap wajahnya sementara tangannya bekerja dengan benar dinya. Dekatkan wajahnya ke telinganya, dia perlahan berbisik, kamu bisa menyentuhnya sesukamu, tetapi kamu tidak bisa berlebihan, aku tidak ingin melakukannya pertama kali di tempat umum. Feng Yun mengangguk saat dia melanjutkan ciuman sementara tangannya masih memijatnya dengan lembut. Dua jam berlalu dalam sekejap, ayahnya telah melelang lebih dari 23 item berturut-turut tanpa istirahat. Meskipun itu adalah pelelangan yang membosankan, barang-barang itu menghidupkan situasi. Mereka telah memilih item dengan hati-hati untuk menangkap perhatian semua pengaruh dan pembudidaya lepas. Akhirnya, sebuah item yang menarik minatnya muncul, itu adalah pil penguat tubuh peringkat ke-6 yang bisa membuat tubuh seseorang marah dan memperkuat tubuh. Feng Yun tidak meminum pil ini, tapi dia ingin membeli pil ini untuk Su Rau. Ini akan membantunya meningkatkan kekuatan tempurnya, dia mungkin mendapatkan hasil yang lebih baik dalam kompetisi. Hmm, Feng Yun, kamu ingin membeli pil ini? Liu, Ming Xia bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, Feng Yun mengangguk. Aku akan Zhou Qi menawar untukmu. Dengan metode ini, kamu tidak perlu mengungkapkan identitasmu. Liu Ming Xia berkata. Setelah itu, dia berkata sedikit lebih keras. Zhou Qi, masuklah. Pintu terbuka wanita yang sama masuk ke dalam ruangan. Dan, dia terkejut dengan postur nona mudanya yang duduk di pangkuan pemuda itu, pakaiannya sedikit compang kemping. Ada rona merah kuat di pipi Liu Ming Xia, sebagai wanita berpengalaman tidak butuh waktu lama baginya untuk menebak alasannya. Dia menatap Feng Yun dengan aneh, agak penasaran dengan pemuda yang bisa menjadi kekasih nona muda ini. Kamu akan melakukan penawaran untuk item ini. Liu Ming Xia memerintahkan. Dimengerti, nona muda. Zhou Qi menjawab dengan hormat. Setelah itu, dia berjalan ke depan ke jendela untuk menawar. Tirai jendela ditutup oleh Liu Ming Xia saat mereka melakukan ciuman. Zhou Qi tidak membuka tirai sepenuhnya, hanya celah kecil yang cukup terbuka untuk penawaran. 100 batu roh kelas tinggi. 200 batu roh kelas tinggi. 300 batu roh kelas tinggi. Titik, titik, 1000 batu roh kelas tinggi. Segera harga pil meningkat menjadi 1000 batu roh, itu ditawar oleh salah satu anggota VIP. 2000 batu roh kelas tinggi. Feng Yun memberitahu Zhou Qi untuk meningkatkan tawaran dua kali secara langsung. Begitu Zhou Qi mengajukan penawaran, Liu Jin Hai sedikit terkejut karena dia tahu bahwa kamar ini dipesan oleh putrinya sekarang. Dia tidak akan menawar dalam lelangnya sendiri, yang berarti ada orang lain dengan putrinya sekarang atau dia menawar untuk orang lain. Meski penasaran, ia tak lupa mengerjakan tugasnya. 2000 batu roh kelas tinggi pergi sekali. Pergi dua kali. 2500 batu roh kelas tinggi. VIP lain menaikkan tawaran. Kurung siku tutup. Feng Yun tidak peduli dengan uang kecil. Pada akhirnya, dia membeli pil itu seharga 5000 batu roh kelas tinggi. Setelah kejadian terakhir, dia mendapat inspirasi. Jika Anda kekurangan uang, rampas saja dari musuh Anda. Klan panjang harus memiliki kekayaan besar. Feng Yun berpikir dalam benaknya saat dia merumuskan rencana penjarahan berikutnya dalam pikirannya. Tak lama setelah membeli pil, Feng Yun mengajukan tawaran untuk item lain. Itu adalah pil penyembuhan peringkat ke-6 yang bisa menyembuhkan semua luka fana seorang kultifator yang lebih rendah dari alam surga yang mendalam. Feng Yun sekali lagi mencoba membeli pil penyembuhan dengan harga tinggi. Pada saat ini banyak orang mulai menebak identitas misterius Feng Yun. Lelang berlanjut, Feng Yun dan Liu Ming Xia menahan tindakan cinta mereka saat Zhou Qi hadir di ruangan itu. Zhou Qi tidak melihat pasangan itu, perhatiannya pada pelelangan. Feng Yun membuat beberapa tembakan lagi untuk membeli beberapa barang yang menarik minatnya. Feng Yun menarik kemarahan selama pelelangan. Klan Gunung Kuning setelah menawar pil penguatan tubuh dan istana api sejati setelah menawar bunga jiwa. Tapi Feng Yun tidak pernah menunjukkan kehadirannya. Semua penawaran dilakukan oleh Zhou Qi sementara dia dengan tenang duduk dan menikmati ciuman kecil Liu Ming Xia. Akhirnya, kita akan pindah ke tiga item terakhir. Bunga hati berkobar, pedang peringkat surga tingkat tinggi, teratai biru abadi. Semua ini adalah harta karun peringkat tujuh yang sangat langka, terutama teratai biru abadi. Ini adalah harta yang sangat berharga, harta karun alam yang dapat meningkatkan bakat alami seseorang dengan satu peringkat keseluruhan. Kami sangat beruntung menemukan barang-barang ini belum lama ini, dan dengan hype dari kompetisi besar, kami memutuskan untuk menempatkan ini dalam aksi hari ini. Tanpa basa-basi lagi, kami akan mulailah. Bunga hati berkobar bermanfaat bagi pembudidaya tua karena dapat meningkatkan. Umur satu orang setidaknya 500 tahun. Semakin tinggi kultivasi, semakin tinggi ketakutan akan kematian. Senjata peringkat surga kelas tinggi secara alami sangat berharga di dinasti Kekaisaran Panjang, karena hanya ada puluhan senjata peringkat surga kelas tinggi di dinasti Panjang. Teratai biru abadi adalah harta mistis yang dapat meningkatkan bakat ratapan seseorang dengan satu atau banyak peringkat tetapi tidak dapat bekerja pada peringkat delapan atau lebih tinggi. Ketika Feng Yun mendengar nama Teratai Biru Abadi, dia segera memutuskan untuk membelinya, itu akan menjadi hadiah yang bagus untuk anak masa depannya. Asisten datang ke panggung, membawa ramuan, pedang, dan botol giok dan meletakkannya di meja penawar. Untuk item terakhir, Liu Jinhei mengeluarkan token dan menyalurkan energi spiritualnya. Sebuah penghalang kuning transparan muncul dari tanah, melindungi dia, asisten, dan Teratai dari pencuri yang akan mencoba mencuri Teratai. Tidak ada yang terkejut dengan penampilan penghalang kuning seolah-olah mereka telah melihatnya beberapa kali. Menemukan keraguan di wajah Feng Yun, Liu Ming Xia menjelaskan susunannya perlahan. Ini adalah arai penghalang peringkat enam yang ditempatkan untuk mencegah siapapun mengambil barang berharga saat kita masih melelang. Meskipun kita tidak benar-benar perlu melakukannya dengan ayah saya sebagai tuan rumah, sepertinya dia ingin memiliki hadiah ganda, lapisan perlindungan. Apakah kamu akan menawarnya? Liu Ming Xia bertanya. Feng Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak banyak menggunakan ramuan roh ini. Harga dasar bunga hati berkobar adalah 10.000 batu roh tingkat tinggi. Tawaran apapun tidak boleh lebih rendah dari 1.000 batu roh tingkat tinggi. Mulai, 10.000, 11.000, 14.000, 30.000, Tawaran berlanjut dengan damai selama beberapa detik sebelum seseorang memecahkan perdamaian. 100.000, mereka langsung tercengang, mencari penawar. Kejutan dan kekecewaan memenuhi hati mereka saat mereka melihat Putra Mahkota memecahkan persaingan yang sengit. Itu tidak terlalu mengejutkan karena klan Kekaisaran telah menunjukkan minat mereka pada item ini sejak awal, tetapi peningkatan yang tiba-tiba mengukul kegembiraan. Meskipun, seperti klan Kekaisaran, keluarga Anteream juga memiliki sejumlah uang untuk dicadangkan untuk ramuan khusus seperti ini. Setelah klan Kekaisaran menghancurkan antusiasme semua orang, sekte besar lainnya memutuskan untuk bermain-main. 110.000, 120.000, 130.000, The Blazing Heart Lotus bermanfaat bagi mereka semua. Setiap kekuatan besar memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat leluhur yang duduk di klan mereka yang sudah berusia ribuan tahun. Pembangkit tenaga listrik ini adalah tulang punggung sekte atau klan besar. Pada akhirnya, Lotus Hati yang menyala-nyala dibeli oleh Master Sekte Puncak Surga Mistik seharga 550.000 batu roh bermutu tinggi. Dia memeras setiap sedikit uang untuk membeli ramuan roh ini. Oke, mari kita beralih ke item kedua terakhir. Ini adalah pedang peringkat surga kelas tinggi, bernama Pedang Crimson Phoenix. Harga dasar Pedang Crimson Phoenix adalah 10.000 batu roh kelas tinggi. Tawaran apapun tidak boleh lebih rendah dari 1.000 batu roh kelas tinggi. Mulai, 50.000, 60.000, 80.000, 100.000. Pada akhirnya, Pedang Phoenix Merah dibeli oleh Istana Api Sejati seharga 400.000 batu roh bermutu tinggi. Akhirnya, item terakhir, Lotus Biru Abadi akan dilelang sekarang. Feng Yun menaruh perhatian pada pelelangan kali ini. Dia ingin membeli ramuan ini. Harga dasar teratai biru abadi adalah 100.000 batu roh tingkat tinggi. Tawaran apapun tidak boleh lebih rendah dari 1.000 batu roh tingkat tinggi. Mulai, Liu Jinhai mengumumkan dengan keras seketika perang besar penawaran pecah di rumah lelang. 100.000, 150.000, 250.000, 500.000. Feng Yun membuat Zhou Qi menawar kali ini, melangkah ke perang penawaran untuk Lotus Biru Abadi. Yang lain melirik kamar Feng Yun dengan ekspresi terkejut. Feng Yun tidak menunjukkan minat pada banyak item tetapi setiap kali dia menunjukkan minat, dia membuat tawaran tinggi, memaksa orang lain untuk menyerah pada item itu. Pada saat ini, wajah Long Yi mengerutkan kening saat dia melirik kamar No. 1. Selain Zhou Qi yang melakukan penawaran, dia tidak menemukan orang lain. Dia ingin tahu identitas orang lain. Karena ketika dia melihat Zhou Qi di dalam ruangan, dia tahu bahwa Liu Ming Xia seharusnya ada di ruangan ini. Seseorang yang berada di ruangan yang sama dengan Liu Ming Xia sangat membangkitkan kecurigaannya. Selanjutnya, Liu Ming Xia menolak permintaannya untuk bertemu dengan orang misterius ini. Apakah ada yang tahu identitas tamu VIP Room No.1? Long Yi bertanya dengan rasa ingin tahu. Maaf putra mahkota, kami tidak melakukannya. Orang itu pasti sudah tiba di pelelangan sebelum kami. Pria parubaya yang berdiri di belakangnya menjawab. Pergi periksa identitasnya setelah pelelangan. Aku perlu menemukan siapa orang itu, kata Long Yi. Dipahami, 600 ribu, Long Yi mengajukan penawaran. 700 ribu, suara manis seorang wanita muncul dari ruang VIP. 800 ribu, Feng Yun menaikkan tawaran. Setelah harga mencapai 2 juta batu roh, hanya Long Yi dan Feng Yun yang tersisa dalam pertempuran penawaran. 2 juta batu roh bermutu tinggi adalah harga yang mahal. Meskipun mereka bersedia menawarkan uang haf ini, mereka tidak membawa uang sebanyak itu. Karena tidak ada yang menyangka bahwa teratai biru abadi akan muncul dalam pelelangan kali ini. Di sisi lain, Long Yi adalah kerabat Long City. Lebih jauh lagi, dia berasal dari Imperial Clan. Dia bisa mengatur uang dengan mudah. Long Yi semakin gelisah dengan menaikkan harga teratai biru abadi. Bahkan dengan statusnya, mengatur uang dalam jumlah besar itu sulit. Tapi Feng Yun tidak berjuang untuk meningkatkan tawaran, jelas bahwa dia tidak punya rencana untuk segera membatalkan tawaran. Untuk pertama kalinya pelelangan ini, Long Yi berjalan ke jendela, mengungkapkan penampilannya. Orang-orang pasti mengenal orang ini. Putra Mahkota Dinasti Kekaisaran Panjang. 2.100.000 Long Yi tidak memiliki kesabaran tentang dia lagi karena dia tidak punya uang lagi. Dia melotot ke arah jendela kamar nomor 1 dan berkata, Teman, kami sangat membutuhkan teratai ini. Bagaimana kalau memberikannya kepada kami, saya akan berhutang budi padamu. Sayangnya, Feng Yun masih tetap tenang dan memerintahkan Zhou Qi untuk menaikkan harga, 2.200.000 Anda, Putra Mahkota memelototi kamar Feng Yun dan mengerutkan kening dalam-dalam. Pihak lain bahkan tidak memberikan balasan sebagai imbalan, hanya menaikkan harganya. Ini adalah penghinaan telanjang dari klan panjang di depan publik. 2.300.000 Long Yi mengertakkan gigi dan ingin mengatakan lebih banyak, teman. Tetapi sebuah suara keluar dari ruang VIP, menyebabkan seluruh pelelangan menjadi sunyi. Jika kamu ingin mengemis maka pergilah ke jalan, ini adalah rumah lelang tempat kamu membutuhkan uang untuk membeli barang. 2.400.000 Batu Roh Bahkan kekuatan lain memiliki perubahan ekspresi. Orang ini membuat marah dua kekuatan besar dalam satu hari tetapi masih berani menyinggung klan kekaisaran. Wajah Long Yi membeku dan menatap jendela dengan kebencian ingin melihat siapa yang ada di ruangan itu, tapi sayangnya, Feng Yun tidak mengungkapkan wajahnya. Hanya beberapa orang yang bisa mengenali suara itu, mereka tidak lain adalah anggota puncak surga mistik. Jadi Rou, Zhao Mingyue, dan teman-teman Feng Yun lainnya juga. Sedikit terkejut karena mereka mengira mereka salah dengar. Liu Jinhai juga tercengang mendengar suara pemuda itu datang dari kamar putrinya. Sebagai seorang ayah, dia sangat ingin naik dan melihat siapa pemuda yang bisa duduk bersama putrinya di kamar yang sama. 2.500.000 Long Yi mengertakkan gigi dan berteriak. Niat membunuh membara di matanya karena cemburu dan benci. Cemburu karena di Feng Yun bisa duduk di ruangan yang sama dengan Liu Mingxia ketika dia bahkan tidak setuju untuk bertemu dengannya untuk sesaat. 3.000.000 Feng Yun dengan tenang memanggil lagi. Long Yi tidak bisa menahan rasa penasarannya lagi. Dia ingin mengetahui identitas pemuda yang bersama Liu Mingxia sekarang. Jika Patriark Liu Jinhai bisa memaafkan kekasaran saya, saya punya pertanyaan untuk ditanyakan kepada Patriark Liu Jinhai. Long Yi berhenti sebentar, menciptakan suasana tegang sebelum berkata, Tidak ada yang cukup tahu tentang tamu misterius ini, jadi aku bertanya-tanya apakah mereka benar-benar memiliki uang sebanyak itu. Liu Jinhai juga memikirkan masalah ini jika pemuda ini bahkan punya uang untuk menawar dalam jumlah yang begitu tinggi. Tetapi ketika dia memikirkan putrinya, dia memutuskan untuk mempercayai putrinya kali ini. Dia tidak pernah membawa kerugian bagi klan. Pada akhirnya, Liu Jinhai hanya mengangkat bahu. Kami tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Jika Anda tidak mempercayai kami, apa yang bisa kami lakukan? Memeriksa cincin ruang mereka. Apakah Anda ingin kami menghancurkan integritas kami sendiri hanya untuk memuaskan keingin tahuan Anda? Pada akhirnya, Anda dapat menyerang kami lagi dengan kata-kata omong kosong itu setelah kami memeriksa kredibilitas mereka. Jadi, saya hanya punya satu hal untuk dikatakan. Kami akan menjaga integritas kami tidak peduli bagaimana Anda menekan kami. Anda tidak menyukainya, lalu tinggalkan. Pernyataannya bisa diartikan sebagai deklarasi perang, tetapi orang-orang di dalamnya juga tidak bodoh. Mereka bisa membedakan siapa yang salah di sini. Long Yi menyipitkan matanya, merenung sejenak, dan melihat ke kamar Feng Yun selama beberapa detik sebelum kembali ke Liu Jinhai. Karena patriark Liu Jinhai bersikeras dalam masalah ini, maka junior ini hanya bisa mundur. Liu Jinhai hanya mengangkat bahu, mengabaikan komentar terakhirnya, dan melanjutkan pelelangan. 3.600.000, pergi sekali, pergi dua kali, terjual. Dengan ini, pelelangan resmi berakhir. Untuk semua peserta, Anda bisa mendapatkan barang-barang Anda di ruang khusus kami untuk memastikan privasi Anda. Di sisi lain, VIP kami hanya dapat meminta staff kami untuk mendapatkan barang Anda jika Anda mau. Dan saya harap kalian semua dapat memiliki kebijaksanaan kalian dan tidak menyebabkan keributan di sekitar sini. Biasanya, seseorang akan mengakhiri pelelangan dengan senyum hangat, tetapi yang mereka dapatkan hanyalah gelombang niat membunuh dari Liu Mingxia. Bahkan Feng Yun sedikit terkejut melihat betapa berbedanya dia. Fufu, kakak muda, terima kasih atas perlindunganmu. Tapi kamu cukup kaya. Liu Mingxia menyeringai, menggodanya. Dia tidak pernah berpikir Feng Yun akan begitu kaya. Yah, saya kaya, karena saya hampir diperas dalam pelelangannya. Feng Yun menggelengkan kepalanya dan berkata. Feng Yun mencengkeram pantatnya yang gemuk dan berkata, Saudari Liu, pelelangan berakhir, haruskah kita menemukan tempat pribadi untuk berdiskusi? Apakah kamu tidak terlalu bersemangat untuk memakan kakakmu? Liu Mingxia menyeringai saat dia menggoyangkan pinggulnya sedikit, menggiling kemaluannya di tengah pipi pantatnya yang gemuk. Apa yang bisa saya katakan? Sister Liu sangat i. Feng Yun memberinya ciuman ringan dan berkata sambil meremas pantatnya erat-erat. Ayo pergi lebih awal selagi kita punya. Kesempatan, segera banyak orang datang menemuimu. Lagi pula, kamu menciptakan banyak masalah dalam pelelangan hari ini. Liu Mingxia tertawa ringan. Dia sudah memerintahkan Zhou Qi untuk membawa barang-barang Feng Yun ke kamar pribadinya. Tidak perlu menunggu di sini. Setelah itu Liu Mingxia dan Feng Yun keluar dari ruangan. Begitu mereka keluar dari ruangan, banyak orang mulai mengamati mereka. Mereka secara alami adalah anggota pasukan besar yang ingin mengetahui identitas tamu misterius kamar nomor satu. Liu Mingxia tidak memberi mereka banyak waktu untuk mengamati Feng Yun saat dia memimpin Feng Yun langsung ke bagian pribadi gedung di mana hanya anggota klan Liu yang bisa masuk. Apakah kamu menemukan identitas orang itu? Longyi keluar dari kamar dan bertanya pada pria paruh baya itu. Di mana dia? Aku ingin bertemu dengannya. Maaf, Yang Mulia. Orang itu sudah meninggalkan ruang lelang. Orang tengah menjawab, Um, bagaimana dia bisa meninggalkan gedung begitu cepat? Bukankah aku sudah bilang jaga gerbang gedung? Longyi mempersempitnya dan berkata, Dia tidak meninggalkan gedung, tapi dia masuk lebih jauh dengan Liu Mingxia. Mereka pergi ke bagian pribadi Liu Klan. Pria paruh baya itu berkata dengan masam. Ekspresi Longyi menjadi gelap seketika. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Sama seperti Longyi, pasukan lain juga mencari Feng Yun tetapi tidak satupun dari mereka yang bisa menemuinya. Mereka juga terkejut ketika mengetahui bahwa nona muda Liu Klan menemani Feng Yun di ruang VIP dan secara pribadi membawa bocah itu ke bagian pribadi gedung. Semua orang merenungkan apakah Feng Yun adalah rambut kekuatan besar atau kekasih Liu Mingxia. Karena Feng Yun tidak mengenakan jubah puncak surga mistik, tidak ada yang mengetahui identitasnya sebagai murid puncak surga mistik. Di sisi lain, Liu Jinhai sedang mengintrogasi Zhou Qi ketika dia pergi untuk mengambil barang-barang yang dibeli Feng Yun di pelelangan. Tapi Zhou Qi sendiri tidak tahu apa-apa tentang Feng Yun. Apa? Kamu bilang anak laki-laki itu pacarnya. Mata Liu Jinhai melebar seketika saat dia menatap Zhou Qi dengan intens. Zhou Qi mengangguk patuh. Dia berada dalam dilema apakah dia harus memberitahu Liu Jinhai tentang hubungan nona muda dan pemuda misterius itu. Dia memutuskan untuk tidak menceritakan seluruh kejadian yang terjadi di ruang VIP. Liu Jinhai sudah dikejutkan oleh berita itu. Seorang pemuda datang entah dari mana untuk mencuri putrinya yang berharga, bagaimana dia bisa tetap tenang. Setelah 10 menit kemudian, Feng Yun dan Liu Ming Xia akhirnya tiba di kamar pribadi Liu Ming Xia. Itu adalah kediaman pribadi Liu Ming Xia. Mereka bertemu dengan beberapa orang Liu Clan di jalan. Mereka semua memandang Feng Yun dengan rasa ingin tahu yang sedang berjalan di samping nona muda Liu Clan. Kamarnya tidak terlalu besar, memiliki dua kamar tidur, satu aula, dan satu kamar mandi. Begitu mereka memasuki aula, Liu Ming Xia menutup pintu. Dan tanpa mengatakan apa-apa lagi, mereka melakukan ciuman lagi kali ini lebih agresif. Bibir mereka saling mencari dalam kegembiraan yang luar biasa. Tangan Feng Yun memegang pinggangnya erat-erat, sementara tangan Liu Ming Xia bergerak dari lehernya ke rambutnya memegangnya dengan agresif. Tangannya yang memegang pinggangnya perlahan-lahan turun, mencapai pantatnya yang gagah dan meremasnya erat-erat, pantat Liu Ming Xia lembut dan kenyal. M gelombang-gelombang, tepat saat dia meremas pantatnya dengan baik, dia mengerang ringan ke mulutnya saat dia menjadi lebih agresif, dia bertukar antara mengisap bibir atas dan bawahnya. Pada saat yang sama dia membalas, mengambil inisiatif dia juga menggigit bibirnya, mengisapnya dengan penuh gairah menyebabkan dia membuka bibirnya sedikit, dia tidak membiarkan saat itu berlalu dan menggerakkan lidahnya ke mulutnya, memasuki mulutnya Feng Yun dengan cepat bertemu dengan lidahnya, lidah mereka dengan cepat memulai pertempuran mereka sendiri, air liur mulai jatuh dari mulut mereka saat kegembiraan mereka tumbuh. Tangan Feng Yun yang memegang pantat Liu Ming Xia mulai meremas dan mengubah bentuk pantatnya dengan baik, pada saat yang sama tangannya yang lain mengulurkan tangan ke pantatnya. Memegang Liu Ming Xia di pantatnya Feng Yun mengangkatnya, dia tampaknya tidak memiliki masalah saat dia mengaitkan kakinya di sekitar tubuhnya, memegangnya, dia mendorong tubuhnya ke dinding saat mereka berciuman dengan agresif. Hanya beberapa menit kemudian ciuman mereka terlepas. Saat Feng Yun memindahkan wajahnya, ada seutas air liur yang menghubungkan mulut mereka. Ha, ha, ha. Napas kasar bisa terdengar saat Liu Ming Xia menarik napas lebih banyak, namun tubuhnya semakin panas, Feng Yun bisa melihat keinginan dari mata Liu Ming Xia. Saat Feng Yun akan melanjutkan, Liu Ming Xia menghentikannya. Adik kecil, ayo pergi ke kamar tidur, kakak tidak bisa menunggu lebih lama. Liu Ming Xia menatap Feng Yun dengan mata penuh gairah dan berkata berbisik. Feng Yun terkekeh dan mengangguk, dia juga merasa teh sekarang. Feng Yun mencium bibirnya lagi sambil bergerak menuju kamarnya. Datang ke tempat tidur, Feng Yun dengan lembut menempatkannya di tempat tidur sebelum bergerak sendiri juga. Bergerak di atasnya, Feng Yun menciumnya sebentar sebelum mulai mengambil pakaiannya. Segera jubah luarnya dilepas oleh Feng Yun, Feng Yun melihat tubuh telanjang yang sempurna dan I tidak bisa membantu tetapi sedikit terpesona. Setelah itu, dia perlahan melepas seluruh pakaiannya, celana dalamnya juga. Feng Yun bisa melihatnya yang besar dengannya yang lucu dan ya, dia duduk dan datang di atas Liu Ming Xia. Melihat tatapan tajamnya, dia sedikit tersipu, tetapi dia tidak melakukan gerakan apapun untuk menyembunyikannya. Dia dengan bangga mempersembahkan tubuhnya ke Feng Yun. Feng Yun bergerak maju ke arahnya untuk ciuman. Saat mereka mencium Liu Ming Xia menarik kepalanya lebih dekat dan mulai menciumnya lebih husuk sambil memeluk lehernya dengan kuat seolah-olah dia tidak ingin melepaskannya. Feng Yun tersenyum dan membalas ciumannya dengan semangat yang sama. Dia mendorong lidahnya ke dalam mulutnya dan dia memisahkan giginya untuk membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan. Dia memutar lidahnya di dalam mulutnya dan dia mencoba meniru gerakannya. Mulutnya mengisap bibir merahnya saat dia bermain dengan lidahnya. Jantungnya berjingkrak-jingkrak dengan terlalu banyak gairah dan kegembiraan. Dia menggeliat-geliat kakinya saat dia bisa merasakan daerah bawahnya basah. Dia dengan cepat terobsesi dengan rasa mulut dan lidahnya. Dia merasa indranya diserang dari semua sisi. Setelah menciumnya secara sensual untuk sementara waktu, dia menarik lidahnya dengan mulutnya dan mulai mengisapnya. Selaifah dipertukarkan di antara kami dan napas mereka dengan cepat menjadi lebih pendek. Saat dia mengisap lidahnya, dia mencoba membalas budi dengan menarik lidahnya dan mengisapnya. Setelah melelahkan mulut kami dengan mengisap lidah satu sama lain, dia memisahkan bibirnya dan berbicara ke telinganya. Sekarang biarkan aku merasakan tubuh i adikmu Liu ini. Saat dia mengucapkan kata terakhir yang dia tiup ke telinganya, dia bisa merasakan tubuhnya menggigil karena kegembiraan. Dia dengan cepat mengatur tubuhnya dengan meletakkan kedua lututnya di kedua sisi perutnya. Dia memberinya kecupan di bibirnya dan mengisap kulit lehernya sambil menciumnya. Kulitnya halus, merasakan mulutnya dia mengerang ringan. Mem, Liu Mingxia menutup matanya saat dia memanjakan Feng Yun yang menyenangkannya. Dia mengjilat dan mencium seluruh lehernya sebelum. Bergerak ke bawah, dia mencelupkan lidahnya ke tulang selangka yang indah dan menggigitnya. Liu Mingxia menggeliat tubuhnya dari sentuhannya. Setelah itu dia bergerak ke arahnya yang indah, melihatnya yang indah dan lembut kemerah-merahan. Dia melepaskan tangannya dan menangkupkan keduanya yang berair. Feng Yun meremasnya. Saat dia terus mengubah bentuknya, dia bisa melihatnya mengeras. Melihat bahwa dia menggerakkan mulutnya ke salah satunya. Saat dia dengan cepat mulai mengisapnya dan meregangkannya ke atas dengan mulutnya. Menggelombang-gelombang-gelombang. Liu Mingxia tidak bisa berhenti mengisapnya. Feng Yun bergerak ke arahnya yang lain dan mulai mengisapnya juga. Saat Feng Yun mengisapnya saat dia menggigitnya dengan ringan. On gelombang-gelombang-gelombang. Liu Mingxia menggeliat senang saat Feng Yun menggigitnya. Dia melihatnya yang berlumuran air liurnya dan terus mengisap salah satunya. Pada saat yang sama tangannya yang lain bergerak ke arahnya yang lain dan mulai memainkannya. Jari-jari Feng Yun menemukannya dan mulai memainkannya. Dia memutar dan mencubitnya. Liu Mingxia memainkan rambutnya sambil terus mengisapnya. Ah-6 gelombang-gelombang-gelombang. Feng Yun meremasnya yang licin dan berair lebih keras dan mengisapnya dengan keras. Feng Yun kemudian menekannya dan mencoba mengisap keduanya secara bersamaan. Ah-gelombang-gelombang-gelombang. Liu Mingxia mengerang sensual. Mendapatkan tendangan dari Feng Yun mengisapnya. Dan pada saat yang sama dia praorgasme. Feng Yun melihat tubuhnya gemetar dan sedikit jus cinta menyembur darinya. Setelah bermain-main dengannya sebentar, Feng Yun melepaskan. Dia mencium dan menjilat di sepanjang belahan dadanya sambil memutarnya dengan jari-jarinya. Mulut Feng Yun membuntuti ke bawah dan menggenggam pinggulnya yang ramping saat dia mencium sepanjang perut dan perutnya. Ah-gelombang-gelombang-gelombang. Liu Mingxia merintih saat dia meremasnya dan mencium sepanjang tulang rusuknya. Feng Yun kemudian menggerakkan tubuhnya ke belakang ke arah kakinya. Sehingga dia bisa melihatnya dengan jelas. Feng Yun bisa melihat cairan cinta jatuh darinya dan melihatnya bernafas seolah meminta untuk diisi. Sepertinya ada yang sangat bersemangat. Itu karena kamu gelombang-gelombang-gelombang-gelombang. Feng tersenyum ketika dia mendengar kata-kata Liu Mingxia. Dia mengambil kakinya dari bawahnya dan membentangkannya di sisi tubuhnya dengan tubuhnya di tengah. Kakinya terbentang lebar dengan wajahnya di tengah. Feng Yun bisa mendapatkan pandangan yang jelas tentangnya yang menggerahkan. Liu Mingxia menunggu dengan antisipasi saat dia bisa menebak apa yang akan dilakukan Feng Yun. Feng Yun tersenyum sambil mengjilat paha bagian dalam dan mencium pahanya yang lesat. Bibirnya perlahan berjalan menuju merah mudanya dan dengan penuh kasih mencium lipatan luarnya. Kemudian dia mengjilatnya secara vertikal panjang sambil mengambil lipatan dalamnya ke dalam mulutnya. Mereka merasa sangat lembut dan basah, membuatnya hampir tidak bisa berhenti menggigit mereka. Feng Yun mencicipinya dengan lidahnya secara melingkar dan Liu Mingxia benar-benar terserap dalam kesenangan saat dia membenamkan kepalanya lebih dalam ke dalamnya. Ingin dia untuk mencicipinya lebih banyak. Ah gelombang-gelombang ah gelombang-gelombang ah gelombang-gelombang gelombang-gelombang. Liu Mingxia mengeluarkan erangan rendah terus-menerus merasakan lidahnya yang panas menyerangnya dan merasakan lipatan dalamnya dimainkan oleh mulutnya. Feng Yun kemudian merentangkan lipatan luarnya saat lidahnya menggali lebih dalam ke dalamnya, berusaha menjelajahi guanya yang sempit. Feng Yun bisa merasakannya mengencang saat dia meningkatkan kekuatan lidahnya sambil menjentikannya ke dalamnya, mulutnya hampir menutupi seluruhnya, dia mengisap klitorisnya setelah mengeluarkan lidahnya. Liu Mingxia merasakannya berkobar ketika Feng Yun mengisap salah satu titik paling sensitifnya dan merasakan riak. Kenikmatan menyebar di perut bagian bawahnya. Ahan gelombang-gelombang-gelombang ya. Feng Yun, di sana gelombang-gelombang-gelombang. Liu Mingxia orgasme untuk kedua kalinya sambil menyemprotkan tepat ke wajahnya, dia tidak membuang waktu dan segera memindahkan mulutnya kenyau untuk meminum yinkinya. Setelah itu tanpa memberinya waktu untuk beristirahat Feng Yun memasukkan dua jarinya ke dalamnya dan merabahnya terus-menerus, suara basah bergema darinya. Ahan gelombang-gelombang-gelombang-gelombang tidakko, itu terlalu banyak gelombang-gelombang-gelombang-gelombang. Liu Mingxia mengeluarkan erangan sensual berturut-turut saat tubuhnya melengkung dalam euforia, dia merasa seluruh tubuhnya kehilangan kekuatan dan pikirannya kosong dari kesenangan yang terus-menerus. Jus cinta yang tersisa dinyatumpah dalam jumlah kecil sementara Feng Yun terus menyentuhnya dengan penuh semangat, Liu Mingxia merasakan seluruh tubuhnya menggigil saat seluruh tubuh dan pikirannya diselimuti kebahagiaan murni. Tak lama kemudian, erangan sensual keras lainnya bergema di ruangan saat Liu Mingxia melepaskan gelombang yinki lain di mulutnya, napas Liu Mingxia menjadi lebih kasar, dan saat dia melihat ke bawah, dia melihat Feng Yun menjilati yinkinya yang membuatnya bersemangat lagi. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi karenanya sudah cukup gelisah dari sebelumnya. Haha gelombang-gelombang adik, kakak tidak bisa menunggu lebih lama lagi gelombang-gelombang-gelombang. Feng Yun mengangkat kepalanya darinya dan meluruskan tubuhnya lalu dia mulai melepas pakaiannya, Liu Mingxia secara intensif menatap tubuh sempurna Feng Yun saat dia melepas pakaiannya. Begitu besar, Liu Mingxia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia akhirnya melihat tegak Feng Yun. Mata Liu Mingxia berbinar dengan kegembiraan dan sedikit ketakutan saatnya naik turun, mencoba mempersiapkan tubuhnya untuk mengambil naga besarnya. Liu Mingxia tersenyum dan memberi Feng Yun anggukan mengundang, mengatakan kepadanya bahwa dia sudah siap. Feng Yun menggosok kemaluannya kenya yang basah, mengolesinya dengan jusnya. Akhirnya, dia mendorong ujung kemaluannya ke dalam gua sempitnya dan dengan lancar memindahkannya ke dalam dirinya sampai dia bisa merasakan selaput tipis menghalangi jalannya. Ah gelombang-gelombang-gelombang, Liu Mingxia mengerang saat dia merasakannya di dalam dengan meregangkannya yang besar. Feng Yun baru saja memasukkan tip, tetapi kesenangan yang kuat sudah memukulnya. Feng Yun bisa merasakan lipatannya memegangnya, Liu Mingxia hanya sedikit mengernyitkan matanya karena dia tidak merasakan banyak rasa sakit, mendapatkan konfirmasi dari Liu Mingxia bahwa dia bergerak maju. Feng Yun memegang pahannya dan menggerakkan pinggulnya ke depan dan merasakan kemaluannya menembus penghalang mengambil keperawanannya. Anengge, Liu Mingxia berteriak kesakitan ringan yang dengan cepat meredah setelah dia merasakannya yang panas di dalam dirinya. Beberapa darah mengalir ke sepray, bukti hubungan mereka. Tanpa menunggu lagi, Feng Yun mendorong gua sempit Liu Mingxia. Mingxia juga mendorong pinggulnya ke atas. Secara tidak langsung menyuruh Feng Yun untuk pindah, karena dia tidak punya masalah. Dia memutuskan untuk menggerakkan kemaluannya perlahan. Ah gelombang-gelombang-gelombang. Liu Mingxia menghela nafas, merasakan tubuhnya tenggelam dalam kenikmatan yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Perawannya sedang dieksplorasi oleh kemaluannya yang panas. Dia tidak bisa tidak mengepalkan dindingnya di sekitar kemaluannya dalam kegembiraan. Ah gelombang-gelombang besar sekali. Mingxia bisa merasakan tongkat hangat Feng Yun yang panjang dan tebal menyerang jauh ke dalam buahnya sambil mengirimkan jejak kesenangan di sepanjang tubuh bagian bawahnya. Dia merasakan tubuhnya berdengung saat ekspresinya menjadi mabuk. Feng Yun perlahan meningkatkan langkahnya melihat bahwa Mingxia akhirnya menyesuaikan diri dengannya yang panas. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan. Saat dia mendorongnya yang keras lebih jauh ke dalam buah merah mudanya. Feng Yun merasakannya yang ketat membungkusnya yang panas sepenuhnya dan merasakan dindingnya mengepalkan kemaluannya seolah-olah memijatnya. Dia merasakan kebahagiaan murni saat dia mengangkat pinggulnya masuk dan keluar. Mengukul Liu Mingxia sambil perlahan-lahan meningkatkan langkahnya. Ashen gelombang-gelombang-gelombang ah gelombang-gelombang-gelombang. Liu Mingxia mengerang erotis saat Feng Yun terus memukulnya dengannya yang panjang dan keras. Rangan menggodanya meningkatkannya menyebabkan dia mengangkat kakinya dan mengukulnya lebih keras. Liu Mingxia terus mengeluarkan rangan. Tubuhnya secara naluriah mendukung dorongannya dengan mengangkat pinggulnya ke momennya. Feng Yun terus memukulnya saat suara daging mengenai daging bergema di ruangan itu. Saat Feng Yun terus memukul Liu Mingxia untuk sementara waktu, dia meningkatkan kecepatannya menabrak rahimnya seolah ingin menginya. Liu Mingxia merasakannya menabraknya menciptakan rasa sakit dan kesenangan. Ah gelombang-gelombang-gelombang-gelombang ah gelombang-gelombang-gelombang-gelombang bagus sekali. Feng Yun merasakan Liu Mingxia mengepalkannya lebih keras, mengetahui bahwa dia akan dia menyamai kecepatannya. Feng Yun dengan cepat mendorong untuk terakhir kalinya sebelum masuk jauh ke dalamnya menyebabkan yang kinya meledak di dalam rahim Mingxia mengisinya dengan miliknya yang ki. Ahan gelombang-gelombang-gelombang-gelombang panas, di dalam diriku panas. Suara-suara erotis bisa terdengar saat Feng Yun terus menuangkan yang kinya ke dalam Liu Mingxia. Dia merasakan yang ki hangat mengalir di dalam dirinya, dia tidak bisa menahan diri dan orgasme tanpa batas. Jus cinta yang dicampur dengan yang ki dan yinki menyembur keluar darinya, membasahi spray. Saat Feng Yun selesai di dalam Liu Mingxia, dia melihat ke arah wajahnya yang memiliki rona merah menyebar. Feng Yun mendekatkan wajahnya ke dia untuk ciuman penuh kasih sementara dia melingkarkan di lehernya. Feng Yun mencicipi bibirnya yang berair sambil membelai bagian dalam mulutnya dengan lidahnya. Liu Mingxia membalas gerakannya, dan dia sangat puas dengan pertama kalinya dia tidak pernah menyangka bahwa begitu banyak hal mengejutkan yang menyenangkan akan terjadi hari ini. Setelah berciuman selama beberapa menit dengan penuh gairah, seutas cinta tersangkut di antara bibir mereka saat wajah mereka terpisah. Keduanya saling memandang dengan tatapan panas dan menyeduh di tubuh mereka. Feng Yun mengisap salah satunya dengan keras sebelum membalikkannya, dengan punggungnya yang indah menghadap ke arahnya. Feng Yun memegang kepalanya dan memiringkannya ke satu sisi saat dia mencium lehernya, merasakan kulit lembutnya sambil memijat salah satunya. Mulut Feng Yun naik saat mencapai telinganya dan menggigit daun telinganya, membuat Liu Mingxia mengerang pelan. Min gelombang 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 gelombang. Setelah menjilat dan bermain dengan telinganya, Feng Yun mencium tengkuknya dan membungkukkan tubuhnya saat dia mencium punggungnya. Feng Yun menjilat panjang bagian tengah punggung Liu Mingxia dan mencium seluruh kulitnya sebelum membuat tubuhnya membungkuk ke depan. Feng Yun membuat Liu Mingxia berdiri dengan posisi merangkak dengan pantatnya menghadap ke arahnya dan mencengkeram pinggulnya untuk mendorong pantatnya lebih ke arahnya. Ada sedikit rona merah di wajah Liu Mingxia. Adik, ini memalukan. Em, tapi aku mau mencobanya. Liu Mingxia berbisik dengan suara rendah. Meskipun Liu Mingxia agak enggan, dia masih memilih untuk memuaskan keinginannya. Bagaimanapun juga, dia juga merasa sedikit dari posisi yang memalukan. Feng Yun bisa dengan jelas melihat kedua lubang lucunya sekarang. Sementaranya masih basah kuyuk, dia bisa melihat sejumlah besar jus cintanya jatuh darinya yang menetes yang hanya membuat kemaluannya berdenyut-denyut dalam kegembiraan. Feng Yun membuat tubuh bagian atas Liu Mingxia miring ke bawah dengan hanya pantatnya yang menjangkau pantatnya dalam posisi mengundang. Feng Yun meregangkan pipi pantatnya dan menempatkan kemaluannya di dalamnya, dan tepat ketika ujungnya masuk ke dalam dirinya, dia mendorong pinggulnya dengan liar, menembusnya dalam satu pukulan tiba-tiba, mencapai rahimnya. Ah gelombang 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 gelombang. Terangan keras keluar dari mulut Liu Mingxia saat dia menyentak tubuhnya, merasakan dorongan tiba-tiba dari tongkat panas Feng Yun yang mencapai jauh di dalam rahimnya dalam satu pukulan penuh. Feng Yun tidak berhenti dengan dorongan itu dan mengangkat pinggulnya lagi untuk mendorongnya dengan keras dan mulai memukulinya sambil menggoyangkan seluruh tubuhnya bersamanya. Ahan, gelombang 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 al, gelombang an, gelombang 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 gelombang. Tubuh Liu Mingxia menari bersama dengan pinggulnya saat rangan erotis bergema di ruangan itu, Feng Yun membungkuh di atas Liu Mingxia, membuat kemaluannya menembus lebih dalam kegua sempitnya sambil mengulurkan kedua tangannya kenya. Asteris Pah, gelombang Pah, gelombang PAH, gelombang asteris. Suara tubuhnya memukul pipi pantatnya bergema di ruangan itu, melihat pipi pantatnya beriak membuatnya menjadi lebih teh saat dia menamparkan pipi pantatnya dengan ringan karena dia tidak tahu apakah dia menyukainya atau tidak. Asteris Pah, asteris, ang, gelombang. Liu Mingxia merasakan kenikmatan yang luar biasa dari dorongan liarnya ditambah dengan tamparan di pantatnya. Ah gelombang 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 Feng Yun, lebih banyak tampar aku gelombang gelombang gelombang. Liu Mingxia mengerang dan berkata. Liu Mingxia ingin dia berhenti terlebih dahulu tetapi rasa sakit bersama dengan kesenangan menyebabkan pikirannya menjadi kosong karena kesenangan. Dia tidak bisa membantu tetapi meminta lebih banyak. Feng Yun dengan pasrah mendengarnya berdoa dan melanjutkan tamparannya, merasakan pantatnya yang lembut memantul dengan setiap serangannya. Asteris Pah, gelombang Pah, gelombang Pah, gelombang asteris. Gemak rangan Liu Mingxia mencapai puncaknya, dan sebelum dia bisa orgasme dari an intense pada dan pantatnya, dia merasakan tongkat panasnya berkedut di dalam dirinya sebelum gumpalan panas dari yang kinya mengalir di dalam dirinya, mengisi rahimnya sampai penuh dengan ki yang panas membuat tingkat orgasmenya meningkat dua kali lipat. Ah gelombang 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 ini lagi. So good. Em gelombang gelombang gelombang, Liu Mingxia mengeluarkan geraman keras saat dia orgasme lebih jauh dari yang sebelumnya. Campuran yang dan yinki mulai menyapu keluar darinya basah menetes, pipi pantatnya benar-benar memerah dalam warna merah, yang kontras dengan kulit putih mulusnya. Tubuh Liu Mingxia merosot sedikit setelah orgasmenya, tapi tangan Feng Yun mengulurkan tangan dan menarik kembali lengannya, membuat tubuhnya melengkung ke arah dengan dadanya didorong keluar. Dekatkan wajahnya ke telinganya, Feng Yun berbisik pelan, kakak, apakah kamu menikmatinya? Liu Mingxia mengangguk tanpa tempat tinggal, em gelombang gelombang adikku, aku tidak pernah merasa sebaik ini sebelumnya. Jadi, apakah kamu ingin melanjutkan atau berhenti di sini? Feng Yun bertanya sambil perlahan-lahan memasukkannya ke dalamnya, dan menggosoknya dengan tangan kirinya. Em gelombang 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 aku ingin lebih gelombang gelombang adik kecil, persetan dengan kakakmu. Liu Mingxia membalikkan wajahnya dan berkata sebelum menciumnya, dia adalah seorang kultifator, dia bisa bertahan beberapa jam tanpa lelah. Kakak suka keras, Feng Yun dengan penasaran bergumam. Em, mungkin, jawab Liu Mingxia dengan suara kabur. Dia tidak jelas tentang ini. Feng Yun mengangguk, dan dia menusukkannya yang keras ke dalamnya lagi, membuat Liu Mingxia melengkungkan lehernya ke belakang dalam ekstasi, merasakannya mengebor menembus buah sempitnya, mencapai kedalaman rahimnya. Aan, gelombang ah, gelombang ahan, gelombang. Dengan setiap dorongannya, dia merasa seperti jiwanya melayang menjauh dari tubuhnya, pikirannya terus kosong dari kesenangan, Feng Yun terus mendorongnya. Yang sekeras batu yang gatal untuk meledakkannya ke dalamnya. Liu Mingxia melonjak liar sementara ekspresinya menjadi benar-benar erotis dengan matanya yang benar-benar kabur. Liu Mingxia merasa seperti pikiran dan tubuhnya benar-benar larut dalam tekanan, dan segera, dia merasakan api menggenang di perut bagian bawahnya. Feng Yun memperhatikan bahwa dia akan orgasme dan mempercayainya dengan cepat dan lebih keras di dalamnya membuat orgasmenya intens lagi. Ahan, gege, gelombang-gelombang-gelombang-gelombang, af, sama seperti tubuh Liu Mingxia gemetar dan menyemprotkan cairan cintanya, Feng Yun mendengus, benar-benar merasakan dindingnya meremasnya yang panas, saat yang kihangatnya keluar, mewarnai dinding gua sempitnya yang putih untuk ketiga kalinya. Feng Yun melepaskan lengan Liu Mingxia saat dia merosot di tempat tidur, merasa pusing karena senang tetapi belum lelah. Feng Yun membiarkan dia istirahat beberapa detik, memberinya waktu untuk mendapatkan kembali napasnya, setelah pulih sedikit, berbalik Liu Mingxia dengan kumasi di dalam dirinya. Feng Yun menarik Liu Mingxia dan membuatnya duduk di pangkuannya dan memeluknya erat sementara dia juga melakukan hal yang sama sambil menatap matanya dengan ekspresi penuh kasih. Feng Yun bisa merasakan napasnya yang panas dan melihat betapa memerahnya wajah Liu Mingxia, ekspresinya masih tampak sedikit mabuk setelah orgasme baru-baru ini, Feng Yun bergerak maju dan mencium mulutnya yang sebagian terbuka. Menggelombang, gelombang, gelombang, gelombang. Liu Mingxia merasa demam saat dia mengeluarkan erangan merdu yang teredam tepat saat Feng Yun mengangkat pinggul Liu Mingxia dan membuatnya jatuh tepat di atas kemaluannya yang keras. Merasakan An yang tiba-tiba, Liu Mingxia mengepalkannya erat-erat, membuatnya mengerang senang. Liu Mingxia mengerti apa yang harus dilakukan, dan tanpa dia memberitahunya, dia mulai menggerakkan pinggulnya ke atas dan ke bawah di atasnya sambil berpegangan pada bahunya. Mereka masih terus bermain dengan mulut mereka, menari dengan lidah mereka, ketika akhirnya, dia melepaskan ciuman itu dan menyenggol leher Liu Mingxia sambil tetap memukulnya dengan keras. Ahan gelombang, 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 ahan gelombang, 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 menggelombang, gelombang, gelombang, gelombang. Feng Yun menangkupnya dan terus menghargai keindahan dan ukurannya saat dia meremasnya menjadi berbagai bentuk sambil mencubitnya yang gagah. Dengan Feng Yun midannya secara bersamaan, Liu Mingxia mengeluarkan erangan tanpa henti, yang hanya mengipasi api di Feng Yun. Feng Yun menyentuh belahan dadanya sambil menjilati kulitnya sebelum memasukkan salah satunya ke dalam mulutnya. Ahan, gelombang, 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 gelombang. Liu Mingxia tidak bisa menahan perasaan seolah-olah waktu melambat, membuatnya merasa bahwa dia tenggelam dalam sungai kesenangan dari dalam. Liu Mingxia terus memantul padanya yang keras tanpa memperlambat langkahnya sementara Feng Yun dengan penuh semangat menyerangnya. Asteris pahak, gelombang pahak, petik terbalik pahak, gelombang asteris. Pahanya menamparkan pipi pantat lembutnya, membiarkan ruangan bergema dengan suara erotis daging yang saling memukul. Feng Yun membuat Liu Mingxia menempel padanya, dan merasakannya diselimuti sensasi yang menyenangkan dengan setiap dorongannya. Dia tidak bisa tidak mengeluarkan erangan rendah kebahagiaan dan kesenangan dari waktu ke waktu. Feng Yun terus memukul Liu Mingxia seolah-olah tidak ada hari esok, dan itu membuat ekspresi Liu Mingxia semakin lulu dalam. Dia mengeong, merintih, dan menghembuskan namanya, merasakan kepalanya kacau dengan gelombang kejut kesenangan darinya menundukkan semua indranya. Melihat ekspresinya, Feng Yun tidak bisa membantu tetapi menggerakkan pinggulnya lebih cepat bersamanya, ekspresi kebahagiaannya yang murni. Tetatnya terlalu banyak anuntuknya sehingga kekuatannya yang panas tidak berkurang sedikitpun, sebaliknya, itu menjadi lebih besar dan gerakannya menjadi lebih intens. Ayam, sekeras batu Feng Yun terus-menerus menembus kedalaman rahimnya saat dia menari di atasnya yang panas, wajahnya bergerak naik turun bersamanya, karena mulutnya masih mengisap salah satunya yang lembut. Feng Yun tidak bisa merasakannya yang manis dan mencicipinya yang merah jambu dari dalam mulutnya juga, terkadang menggigitnya juga. Ekspresi Liu Ming Xia dan gerakan tubuh begitu menggoda sehingga Feng Yun mengambilnya dari mulutnya dengan plop dan menghargai keindahan memikat menunggangi ayam kerasnya dengan penuh semangat untuk sesaat. Feng Yun menjilat tulang selangka dan seluruhnya, merasakan kulitnya yang manis, saat dia memasukkan kemaluannya ke dalam dirinya lebih cepat dan lebih keras, seolah-olah mencoba untuk menginya, membuat Liu Ming Xia mengeluarkan lebih banyak perangan lebih keras sebagai tanggapan dengan masing-masing dorongannya. Ahan gelombang 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 sudeep gelombang 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 gelombang. Liu Ming Xia merasa seolah-olahnya benar-benar akan menembus rahimnya dan an besar itu membuat gerakan dan ekspresinya benar-benar mabuk. Eye gelombang 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 kami nenggegel lagi ah gelombang gelombang. Gemak rangannya mencapai puncaknya, saat berikutnya, dia merasakan tubuhnya menggeliat dan gemetar saat Liu Ming Xia mencapai orgasme di atasnya. Setelah orgasme, Liu Ming Xia mengistirahatkan tubuhnya pada saya saat dia mengambil napas dalam-dalam untuk mendapatkan kembali indranya yang kelebihan beban dari kesenangan. Tapi sebelum Liu Ming Xia bisa beristirahat, dia bisa merasakan ku yang panas berdenyut di dalam dirinya sebelum semburan panas yang kinya membanjiri rahimnya, menyebabkannya meluap. Liu Ming Xia tersenyum dengan ekspresi cinta yang kuat, dia mencium bibirnya saat dia merasakannya yang masih keras di dalam dirinya, dia mengerti bahwa sesi hari ini tidak akan segera berakhir. Di mana Ming Xia, setelah menyelesaikan kata pelelangan, Liu Jin Hai segera datang ke bagian pribadi klan Liu di dalam gedung, dia bertanya kepada para pelayan tentang keberadaan Liu Ming Xia. Tuan, Nona muda pergi ke kamarnya dengan seorang pria muda. Para pelayan dengan jujur menjawab dengan hormat, Liu Jin Hai mendapat kejutan lain, sekarang dia menjadi lebih ingin tahu tentang identitas bocah lelaki itu. Dia benar-benar ingin pergi dan bertemu pemuda ini sekarang, tetapi dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Pergi undang mereka berdua, aku ingin bertemu dengan mereka. Liu Jin Hai memandang Zhou Qi dan berkata, Zhou Qi mengangguk dan pergi ke arah kamar Liu Ming Xia. Tok, Tok, Zhou Qi datang di depan kamar Liu Ming Xia dan mengetuk pintu tetapi tidak mendapat tanggapan dari dalam. Dia mencoba beberapa kali lagi dan berteriak, Nona muda. Masih tidak mendapat tanggapan dari Nona muda, dia menjadi sedikit panik, takut sesuatu terjadi pada Liu Ming Xia. Dia tidak bisa membantu tetapi masuk ke dalam dengan paksa. Ah gelombang 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 gelombang, yes gelombang gelombang persetan lagi gelombang 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 gelombang, ya dewa. An gelombang gelombang, begitu dia memasuki aula, dia disambut oleh suara rangan keras Liu Ming Xia yang datang dari kamar. Karena formasi penahan kebisingan ditempatkan di seluruh ruangan, kebisingan tidak bisa bocor keluar, itu sebabnya Zhou Qi tidak dapat mendengarkan satu suara pun sampai dia tidak membuka pintu. Wajah Zouki memerah tepat saat dia akan berbalik untuk berjalan keluar dari Aola, Liu Mingxia muncul di benaknya. Secara alami, masuknya paksa Zouki ke Aola harus diperhatikan oleh Liu Mingxia. Zouki, apa yang terjadi? Maafkan saya, Nona Muda, karena Anda mengganggu Anda. Zouki meminta maaf terlebih dahulu lalu berkata, saya datang ke sini atas perintah Patriark. Patriark telah mengundang Nona Muda untuk berbicara. Em, oke aku mengerti, tapi aku cukup sibuk sekarang, katakan pada ayah aku akan segera datang untuk menemuinya. Liu Mingxia berkata, ya, Nona Muda, kalau begitu aku akan pergi, kata Zouki sebelum berjalan keluar Aola dan menutup pintu. Di sisi lain, setelah lima jam kemudian, Feng Yun dan Liu Mingxia akhirnya keluar dari ruangan. Liu Mingxia tampak lelah karena tubuhnya basah oleh keringat. Keduanya mandi dengan air dingin sebelum pergi menemui Liu Jinhai. Ayah, ini Feng Yun, murid inti dari puncak surga mistik dan juga murid pribadi dari kakek tua Fan Xingjuan. Junior Feng Yun Patriark hebat Liu Jinhai. Feng Yun menyapa Liu Jinhai dengan hormat. Liu Jinhai mengangguk dan memeriksa Feng Yun dari atas ke bawah. Dia sedikit terkejut dengan identitas Feng Yun, dia adalah murid Fan Xingjuan. Sebagai patriar klan pedagang terbesar ke dinasti Kekaisaran Panjang, dia menangani banyak informasi. Dia tahu bahwa latar belakang Fan Xingjuan bahkan berkali-kali lebih tinggi daripada klan Kekaisaran Panjang. Setelah itu Liu Jinhai mengajukan banyak pertanyaan kepada Feng Yun mengenai latar belakangnya dan hal-hal pribadi lainnya. Itu seperti sebuah wawancara untuk Feng Yun. Feng Yun tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit tegang. Saat Liu Jinhai bertanya kepada Feng Yun, dia semakin terkesan dengan bakat dan identitas Feng Yun. Dia adalah penyuling senjata peringkat kelima juga. Meskipun latar belakang Feng Yun bagus, itu tidak terlalu menjadi masalah bagi Liu Jinhai. Kualifikasi Feng Yun paling penting jika dia ingin menjadi menantunya. Yah, kompetisi akan dimulai besok, aku menantikan penampilanmu. Liu Jinhai bertanya. Tentu, Feng Yun tersenyum dan berkata. Setelah itu Feng Yun dan Liu Ming Xia berjalan. Saudari Liu, saya akan kembali ke penginapan. Feng Yun memandang Liu Ming Xia dan berkata. Di malam sebelum hari kompetisi, Master Sekte mengundang semua murid untuk memberi tahu informasi penting. Feng Yun dan murid lainnya tiba di aula tempat Master Sekte sudah menunggu di sana. Ketika semua orang tiba, Master Sekte akhirnya berbicara. Saya akan memberi tahu Anda beberapa informasi penting tentang kompetisi. Kali ini Anda semua akan memasuki medan perang kuno. 100 orang teratas yang telah menemukan pil dantian paling banyak selama 3 tahun ini, bulan akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam tahap kedua kompetisi. Peringkat Anda akan dihitung dengan jumlah pil. Pil dantian. Pil dantian apa? Banyak yang berkata dengan terkejut. Pil dantian adalah dantian yang ditinggalkan oleh para pembudidaya alam mendalam surga atau lebih tinggi setelah kematian mereka yang berubah menjadi pil setelah jangka waktu tertentu. Ini disebut pil dantian, rilem mendalam soferen yang tak terhitung jumlahnya dan pembudidaya alam yang lebih tinggi meninggal di medan perang kuno, jadi wajar saja jika pil dantian disembunyikan di sana. Anda hanya perlu mengumpulkan pil dantian ini, tetapi hati-hati ada banyak jiwa yang kesal, jiwa yang terdiskarnasi, dan bahkan oksesi para ahli yang maha kuasa di medan perang kuno. Oleh karena itu, tidak mudah untuk mengumpulkan pil dantian ini. Namun, bahkan jika Anda berhasil mengumpulkan pil dantian ini, tidak akan mudah untuk memegangnya. Apakah Anda dapat menyimpannya atau tidak, itu akan tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Ketika mereka mendengar kata-kata Master Sekte, hal yang paling mengkhawatirkan mereka bukanlah bahaya medan perang kuno, tetapi fakta bahwa peserta lain yang telah memasuki medan perang kuno bersama mereka akan merebut pil dantian sesegera mungkin. Medan perang kuno adalah tempat di mana banyak tokoh perkasa dari era kuno telah jatuh 100,00 tahun yang lalu, dan itu juga merupakan era paling makmur di dunia ini. Pada saat itu, ahli surga atau ranah mendalam yang berdaulat tidak jarang seperti sekarang. Oleh karena itu, ada cukup banyak pil dantian di medan perang kuno. Pil-pil ini adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh banyak faksi. Besar, pil dantian dapat digunakan dalam alkimia untuk memperbaiki pil peringkat lanjutan yang digunakan dalam kultivasi. Pil ini sebagian besar digunakan oleh para pembudidaya yang mencapai batas mereka di jalur kultivasi. Petik 2, hari berikutnya, semua peserta telah diundam oleh Kaisar Dinasti Kekaisaran Panjang untuk berkumpul. Tempat berkumpulnya adalah alun-alun besar di sisi kanan Istana Kekaisaran. Ketika Feng Yun dan yang lainnya dipimpin oleh Master Sekte mencapai alun-alun, itu sudah penuh dengan ribuan anak muda. Semua dari mereka datang ke sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Ada 10 kekuatan teratas di Dinasti Kekaisaran Panjang, 5 Sekte Besar Puncak Surga Mistik, Istana Api Sejati, Sekte Hujan Awan, Klan Gunung Kuning, Klan Azure Frost, Klan Panjang Kekaisaran, Pavilion Harta Karun Fenix, dan 3 klan tersembunyi kuno, Deng, Lin, Gu. Selain 10 kekuatan teratas ini, ada beberapa klan kuat lainnya yang kekuatannya sedikit lebih rendah. Di tengah alun-alun, ada platform besar berukuran 50 meter. Di sekitar alun-alun ditempati oleh 10 kelompok orang, mereka tidak lain adalah 10 kekuatan teratas dari Dinasti Kekaisaran Panjang. Feng Yun melihat sekeliling, memeriksa sekelompok orang yang berdiri di depan. Istana Api Sejati, Sekte Gunung Kuning, Sekte Azure Frost, dan Puncak Surga Mistik, 4 dari 5 agung disajikan di alun-alun. Orang-orang dari Azure Frost Sekte mengenakan jubah hijau muda, semuanya memiliki ekspresi dingin di wajah mereka. Tiba-tiba keributan muncul di alun-alun, pemuda itu berseru satu demi satu. Wah, cantik sekali, ya dewa, mereka semua tampak seperti dewi. Feng Yun juga melihat ke arah dan terkejut, yang muncul di depan adalah sekelompok wanita cantik mengenakan jubah ungu. Semua wanita ini adalah sosok yang cantik dan luar biasa. Terutama beberapa wanita di depan, mereka memiliki wajah seperti bunga persik, pinggang ramping seperti ular, dan tinggi. Masing-masing adalah keindahan yang langka. Ada suasana halus di mata indah mereka, dan wajah mereka selalu dengan senyum yang tampaknya tidak ada. Siapa pun akan merasa seperti mengisap jiwanya dengan pesona mereka. Wanita-wanita ini dipimpin oleh seorang wanita parubaya yang kecantikannya bisa dibandingkan dengan Fan Xingjuan. Sekte hujan awan. Feng Yun bergumam perlahan saat dia menebak identitas kelompok ini. Hanya Cloud Rain Sekte yang merupakan satu-satunya sekte perempuan, semua murid sekte ini adalah perempuan. Feng Yun menatap gadis yang berjalan di samping wanita parubaya itu. Dia berpakaian berbeda dari murid-murid lain dari sekte hujan awan. Satu set baju besi merah menyala menutupi tubuh iblisnya dengan sempurna. Area yang seharusnya besar itu cukup besar seolah-olah baju besi itu tidak bisa memblokir dua senjata tiada taranya di dadanya. Pantat bulat dan bulat itu dipenuhi dengan elastisitas yang tak tertandingi, menyebabkan darah seseorang menyembur dengan cepat. Kedua kaki giok yang panjang dan halus itu bergetar sampai mata semua orang melotot. Pada saat ini, kelompok lain tiba, anehnya, itu tidak dipimpin oleh orang tua tetapi seorang pemuda berjubah emas. Dia adalah pria tampan dengan ekspresi dingin dan arogan di wajahnya. Dia tidak lain adalah Longyi, putra mahkota dinasti kekaisaran panjang. Tetapi sebagian besar orang yang menarik bukanlah pria muda ini tetapi seorang gadis di grup ini. Gadis itu berpakaian mewah dan wajahnya yang lembut seperti bunga. Dia sangat cantik. Sepasang mata phoenixnya dipenuhi dengan cahaya yang mencuri jiwa, menyebabkan serigala di sekitarnya tergila-gila. Tubuhnya ramping dan anggun, dan kulitnya halus dan tanpa cacat. Itu membuat orang memiliki waktu tanpa akhir untuk memikirkannya. Penampilannya juga menarik perhatian para jenius muda dari berbagai kekuatan besar. Nama gadis itu adalah Longjia, putri dari dinasti kekaisaran panjang. Selain dua peri surgawi ini, ada beberapa keindahan cantik yang kecantikannya tidak lebih rendah dari empat peri dari puncak surga mistik. Mereka datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Bisa dikatakan puluhan bunga ini menjadi pusat perhatian di antara puluhan ribu pemuda jenius. Para pemuda mulai membayangkan mimpi angan-angan saat mereka melihat peri-peri ini. Sementara Feng Yun menatap orang lain, beberapa orang mencarinya. Saat dia berdiri di garis depan dengan Master Sekte, dia mudah terlihat. Itu dia, dialah yang melukaiku. Deng Xiaojian menunjuk ke arah Feng Yun dengan niat membunuh dan kebencian yang intens. Sementara dia berkata kepada pemuda di depannya. Pemuda itu adalah jenius pertama dari keluarga Deng, bernama Deng Likin, dan kakak dari Deng Xiaojian. Deng Likin melihat ke arah yang ditunjuk Deng Xiaojian. Matanya sedikit menyipit saat dia menatap Feng Yun. Yang mulia, itu dia. Dia bersama Nona Liu di hari pelelangan. Salah satu antek Long Yi berkata sambil menunjuk ke arah Feng Yun saat dia menggambarkan penampilan Feng Yun ke Long Yi. Long Yi segera menemukan Feng Yun di grup, sedikit terkejut. Dia tidak menyangka, Feng Yun akan menjadi murid dari Mystic Heaven Peak. Tunggu sebentar, tiba-tiba dia teringat sesuatu, ekspresinya dingin. Dia ingat bahwa Liu Ming Xia memiliki teman laki-laki dari dinasti Matahari Berkobar, juga merupakan murid inti dari puncak surga mistik. Mungkinkah keduanya adalah orang yang sama? Dia menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh Feng Yun di masa lalu tetapi belum mendapatkan jawaban dari pembunuh hantu itu. Jika Feng Yun ada di sini, itu berarti pembunuh bayaran itu gagal melakukan pekerjaannya. Memikirkan semua ini, Long Yi memandang Feng Yun dengan dingin sejenak sebelum mengalihkan pandangannya. Aku ingin dia tinggal di medan perang kuno selamanya, apakah kamu mengerti? Long Yi berkata dengan nada dingin. Pesuruh itu mengangguk berat saat kilatan dingin melintas di matanya. Saya mengerti, yang mulia. Pada saat ini, Feng Yun merasakan tatapan dingin dari beberapa orang bercampur dengan niat membunuh. Tapi terlalu ramai, dia tidak bisa menentukan pelakunya dengan tajam. Setelah lima menit kemudian, sekelompok orang tiba di Alun-Alun dipimpin oleh seorang pria parubaya yang mengenakan jubah naga. Dia memiliki aura yang megah dan megah di sekelilingnya. Dia tidak lain adalah kaisar dari dinasti kekaisaran panjang, Long San, ahli alam mendalam tahap puncak surga. Harapkan sepuluh kekuatan yang berdiri di tingkat yang sama dengan klan kekaisaran panjang, ribuan orang lainnya membungkuh dan memberi hormat hidup kaisar. Bagaimanapun, dia masih seorang kaisar dari dinasti kekaisaran panjang, mereka perlu menunjukkan kesopanan. Long San melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada mereka untuk berdiri saat dia melihat ke arah kerumunan. Pertama, saya ingin menyambut semua tamu yang datang dari jauh. Long San berkata saat dia melihat para pemimpin dari berbagai kekuatan teratas dan menyapa mereka, orang lain juga menyapanya kembali. Setelah itu mata Long San menyapu para jenius muda saat dia berkata, kalian semua adalah jenius yang paling menonjol dari seluruh dinasti. Kalian semua datang ke sini untuk membuat nama untuk diri kalian sendiri. Untuk menyebarkan nama kalian di seluruh dinasti dan daerah sekitarnya, anda perlu membuktikan kekuatan anda. Anda semua akan memasuki medan perang kuno untuk berburu pil dan tian, 200 yang telah menemukan pil dan tian paling banyak akan memasuki babak kedua. Sisanya akan diberi peringkat sesuai dengan jumlah pil. Setelah itu, dia memberikan intro sederhana pil dan tian dan melanjutkan. Kamu akan memasuki medan perang kuno melalui formasi, kamu semua akan diangkut di wilayah luar medan perang kuno. Begitu kamu masuk, kamu tidak bisa pergi sampai batas waktu 3 bulan berlalu portal akan terbuka lagi, kamu harus bertahan selama 3 bulan sendirian. Anda tidak akan dibatasi ketika anda berada di dalam. Tidak ada aturan di sana, jadi tidak peduli metode apa yang anda gunakan, selama anda mencapai tujuan anda, tidak apa-apa. Saya yakin anda mengerti maksud saya. Baiklah, saya sudah selesai dengan apa yang harus saya katakan. Semuanya tergantung pada keberuntungan anda. Mereka yang mampu keluar dari medan perang kuno hidup-hidup akan diberi hadiah sesuai dengan jumlah pil dan tian yang ditawarkan. Sekarang, saatnya untuk menuju ke medan perang kuno, kata Longshan. Dia memberi isyarat kepada empat lelaki tua di belakangnya. Keempat lelaki tua itu mengangguk ketika mereka bergerak di empat sudut platform. Setelah itu mereka masing-masing mengambil beberapa inti monster dan menempatkannya ke dalam platform dalam sebuah pola. Saat mereka menyalurkan kiroh mereka ke tanah platform, pola roh muncul di tanah. Selanjutnya, mereka mengeluarkan jutaan batu bermutu tinggi, melemparkannya ke platform untuk digunakan sebagai bahan bakar. Kiroh dari batu roh mulai diserap oleh formasi. Orang bisa melihat batu roh menjadi debu setelah kiroh mereka tersedot sepenuhnya. Kerumunan terpana melihat jutaan batu roh bermutu tinggi menjadi debu dalam beberapa menit. Semua energi mereka tersedot oleh formasi. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Dalam sekejap, platform itu meledakkan layar cahaya yang menyilaukan. Segera celah spasial secara bertahap muncul di udara. Orang bisa melihat pemandangan terpencil dari medan perang kuno di dalam celah spasial. Itu adalah tanah sunyi yang mematikan. Angin dingin dan suram terus bertiup, membuat orang merasa takut. Kalian semua bisa memasuki medan perang kuno. Long San berkata dengan lemah. Ayo pergi. Long Yi berkata sambil memimpin kelompoknya ke portal. Setelah klan Es Biru itu, keluarga Deng, Istana Api Sejati, Sekte Gunung Kuning, Sekte Hujan Awan. Satu persatu sekelompok orang memasuki portal. Secara alami, kekuatan teratas adalah yang pertama masuk. Oke, kalian harus pergi juga, hati-hati. Jangan serakah, kelangsungan hidup adalah yang utama. Sekte Guru berkata, Feng Yun dan murid lainnya mengangguk dan terbang menuju portal. Setelah itu para pemuda lainnya juga menatap masuk ke dalam portal. Tak lama kemudian puluhan ribu orang menghilang ke dalam portal tersebut. Alun-alun menjadi sepi tiba-tiba. Long San memandang semua pemimpin dan tetua dari berbagai kekuatan dan berkata sambil tersenyum, mari kita berkumpul di sini lagi dalam waktu tiga bulan. Semua orang mengangguk, tidak ada gunanya tinggal di sini lebih jauh. Saya telah menyiapkan pesta kecil untuk menyambut Anda dengan baik. Saya ingin mengundang Anda semua, jika Anda tidak keberatan. Long San berbicara lagi sambil melirik mereka. Beberapa mengangguk sementara beberapa membuat beberapa alasan dan menolak undangannya. Puncak surga mistik dan sekte hujan awan keduanya menolak. Di dalam ruang tertutup, ada tempat yang sangat sunyi. Namun, tanah terpencil ini sangat luas. Dari jauh, orang tidak bisa melihat akhir, seolah-olah ini adalah dunia lain. Di antara pasir dan batu yang terbang ini, ada tulang manusia yang tak terhitung jumlahnya. Terlepas dari mereka, ada banyak rangka binatang roh yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak terkorosi oleh gelombang angin dingin di sini. Tujuh hingga delapan tulang vertikal membentuk dunia putih. Setelah semua orang mendarat, mereka semua mengecilkan leher mereka. Angin dingin yang kuat itu membuat orang merasa tidak nyaman di sekujur tubuh mereka. Ketika mereka melihat dunia tulang di depan mereka, mereka merasa kulit kepala mereka mati rasa. Di antara tulang-tulang ini, ada senjata patah yang tak terhitung jumlahnya. Jelas bahwa tempat ini telah meninggalkan pertempuran yang mengguncang dunia. Ini adalah tulang Heaven Profound Realm Cultivator. Sepertinya setidaknya puluhan ribu dari mereka telah mati. Ini adalah era yang kacau. Jumlah korban terlalu mengerikan. Ini hanya pinggiran medan perang kuno. Masuk adalah medan perang yang sebenarnya. Semua orang melihat lautan tulang dan tidak bisa menahan nafas. Tiba-tiba, suara angin bisa terdengar. Suara anggur sepertinya mengandung suara iblis yang melibatkan hati seseorang, menyebabkan semua orang jatuh ke dalam adegan yang mengejutkan. Dalam benak mereka, pemandangan menakutkan dari kuda yang berlari kencang dan perang tanpa akhir bergema. Empat kelompok orang mengeluarkan suara genderang perang dan trompet yang mengguncang langit dan bumi. Ratusan ribu ahli menunjukkan kekuatan mereka. Mereka seperti monster yang membunuh monster bermata merah. Mereka terus saling mencaci. Mereka tampak sangat menjijikkan dan berdarah. Dan mereka memiliki banyak kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Gunung dan harta dunia ini menjadi debu. Perang kacau berlanjut selama setengah tahun, dan semua orang berjuang dengan kekuatan terakhir. Hingga mereka kehabisan tenaga dan binasa. Setelah pertempuran, hanya para pemimpin yang masih berdiri kokoh di tiang bendera bahkan setelah mereka mati, tidak jatuh. Dunia juga telah menjadi lautan mayat. Jumlah darah yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi sungai darah, membuatnya sangat menyengat dan menakutkan. Laki-laki dan perempuan muda merasakan pemandangan yang menakutkan dan banyak dari mereka yang tidak cukup kuat hampir pingsan. Banyak peserta wanita muntah di tempat, sementara mayoritas dari mereka berkeringat dingin, dan ekspresi mereka menjadi pucat. Hanya beberapa dari mereka yang tetap tenang seolah-olah mereka mengabaikan pemandangan itu. Ketika adegan perang menghilang, tidak ada yang terburu-buru untuk menemukan pil dantian. Mereka harus menyesuaikan pikiran mereka sebelum melanjutkan perjalanan. Namun, ada beberapa orang yang bertekad untuk memimpin. Feng Yun menepuk Zhu Rong, yang berkeringat deras dan berkata, bangun. Ini hanya ilusi saat itu. Fatih Rong menyeka keringat di dahinya dan menelan seteguk air, benar-benar menakutkan, ratusan ribu ahli mati begitu saja. Yah, itu adalah perang antara kekuatan besar di zaman kuno. Feng Yun berkata dengan emosi. Zhu Rong dan yang lainnya mengangguk kagum sambil melihat pemandangan itu. Kalau begitu aku pergi dulu. Pada saat ini, seseorang berkata tiba-tiba, itu tidak lain adalah maniak pedang. Dia mengatakan sebelum meninggalkan grup itu, secara alami dia akan bergerak sendirian di medan perang kuno. Setelah itu Yi Xiang dan Bai juga bersama. Mu Wen Qian pergi dengan seorang kultifator wanita. Feng Yun, apakah kamu ingin bekerja sama dengan kami? Pada saat ini, Zhu Mingyue datang dengan Su Rou ke Feng Yun dan berkata, Tidak, aku ingin bermain solo. Feng Yun berkata sambil menolak Zhao Mingyue. Zhao Mingyue mengangguk sedikit. Tolong jaga Su Rou. Feng Yun memandang Su Rou dan berkata kepada Zhao Mingyue, Aku akan melakukannya, bagaimanapun juga dia adalah saudara perempuanku yang baik. Zhao Mingyue tersenyum dan berkata, Feng Yun, harap berhati-hati. Su Rou memberikan pelukan ringan pada Feng Yun dan berkata, Kamu juga, kata Feng Yun. Aku pergi dulu, tolong hati-hati. Feng Yun pergi ke kedalaman medan perang kuno. Kerumunan lainnya juga mulai bubar. Satu persatu semua orang pergi mencari pil dan Tian. Zhao Mingyue pindah dengan Su Rou dua murid perempuan lagi, sementara Zhu Rong dan Ding. Sun selalu bepergian bersama. Sebagian besar laki-laki dan perempuan muda lebih suka bepergian ke dalam kelompok untuk tetap aman. Dari puluhan ribu orang, hanya lima hingga sepuluh persen orang yang telah mencapai ranah mendalam langit, sementara sisanya hanya pembudidaya ranah mendalam bumi. Secara alami, mereka tidak berani bepergian sendirian di tempat berbahaya seperti itu. Untungnya, wilayah luar medan perang kuno agak aman, selama pembudidaya peringkat rendah tidak akan pergi ke wilayah inti, mereka harus aman. Tapi itu juga seratus persen aman. Setelah meninggalkan grup, Feng Yun terbang langsung menuju area inti dari medan perang kuno. Medan perang kuno sangat luas, bahkan dari langit yang tinggi, dia tidak bisa melihat ujung medan perang ini. Tidak seperti yang lain, dia tidak bergerak secara acak tetapi ke arah tertentu. Ada alasan lain, dia bepergian sendirian karena pedang pembunuh surgawi. Pedang pembunuh surgawi terus mengiriminya pesan untuk bergerak ke arah tertentu. Seolah ada sesuatu yang diinginkan pedang ini. Feng Yun tidak pernah mengabaikan panggilan pedang pembunuh surgawi. Setiap kali itu menunjukkan reaksi terhadap apapun, itu selalu membawa manfaat baginya. Feng Yun terbang di udara dan menatap lautan tulang. Dia menghela nafas ketika dia melihat tulang manusia dan tulang binatang besar di tanah. Pertempuran zaman kuno benar-benar mengejutkan. Dia terus terbang selama satu hari penuh dengan kecepatan penuh sambil mengikuti arahan yang diberikan oleh pedang pembunuh surgawi. Reaksi pedang pembunuh surgawi juga tiba-tiba menjadi intens. Feng Yun mengerti bahwa dia mencapai tujuannya. Feng Yun melihat dari langit, dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa di tempat ini, kecuali ada lautan tulang manusia dan binatang roh. Mungkinkah itu di bawah tulang? Feng Yun bergumam. Feng Yun menggaruk telapak tangannya, api iblis naik dari telapak tangannya. Dengan lambayan tangannya, api emas gelap jatuh ke lautan tulang. Berdengung, api iblis itu seperti percikan api di bawah bantuan angin yang bertiup kencang. Akhirnya, mereka berubah menjadi api yang mengamuk yang membakar tulang-tulang di sini menjadi abu satu persatu. Pada saat ini, bau darah yang kental dan lengket menyerang lubang hidungnya. Feng Yun sedikit mengernyit dan bergumam, dari mana bau darah ini berasal. Dia terus mencari sumber yang kecil. Segera setelah itu, dia mengarahkan matanya ke arah tertentu. Ekspresinya dipenuhi dengan kejutan yang tak tertandingi. Itu, itu sungai darah. Feng Yun menelan ludahnya dan melihat ada sungai merah selebar dua meter di bawah lautan tulang yang terbakar. Meskipun sungai ini tidak lebar, panjangnya beberapa ratus meter. Itu seharusnya telah ditenggelamkan oleh kerangka, tetapi sekarang dibakar oleh api iblis. Sungai darah yang sudah mengeras sebenarnya mulai bergoyang, terlihat sangat menakutkan. Ini adalah sungai darah yang dibentuk oleh darah semua pembudidaya alam surga yang mendalam. Feng Yun mengingat adegan terakhir yang dia lihat dalam ilusi. Darah para pembudidaya yang mati akhirnya mengalir ke sungai. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa sungai darah itu benar-benar ada. Selain itu, sudah bertahun-tahun, tetapi masih belum menguap. Feng Yun terbang menuju sungai darah yang mulai bergoyang. Untuk beberapa alasan, Feng Yun merasa bahwa sungai darah ini terlalu aneh. Sudah seratus ribu tahun, jadi tidak apa-apa jika tulang pembudidaya alam surga yang mendalam ada untuk waktu yang lama. Tapi itu jelas tidak benar bahwa darah bisa bertahan. Feng Yun menatap sungai darah. Dia menemukan bahwa sungai darah sebenarnya secara bertahap menggelegak. Seolah-olah darah mendidih, semakin banyak gelembung darah muncul. Apa yang ada di bawah sungai darah? Mata Feng Yun menyipit saat. Dia menggunakan akal sehatnya untuk memeriksa ke dasar sungai. Tiba-tiba, Feng Yun merasakan kekuatan hidup yang besar dari dasar sungai. Bang, ketika darah mendidih sampai batas tertentu, sesuatu tampak keluar dari darah. Segera setelah itu, energi darah yang kuat bercampur dengan energi kehidupan yang bergulir menyebar dalam radius 100 mil. Cahaya merah berdarah yang sangat besar melesat ke langit. Feng Yun mulai di sungai darah. Upil matanya mengerut dan menunjukkan ekspresi terkejut. Di bawah mata Feng Yun ada pohon merah darah yang aneh. Batang dan daun pohon ini berwarna merah cerah. Tampaknya telah bergabung dengan sungai darah. Mata Feng Yun bersinar dengan cahaya terang saat dia berseru. Pohon setan darah. Itu adalah roh pohon paling jahat di dunia. Pohon iblis yang menyerap semua jenis esensi darah untuk tumbuh. Setelah membentuk roh pohon, bahkan pembudidaya alam mendalam surgawi tidak dapat menangani pohon ini. Setelah berubah menjadi roh pohon, itu akan berubah menjadi iblis darah. Ini akan mencari manusia dan binatang roh untuk menyerap esensi darah mereka dan tumbuh lebih kuat. Jika tidak ada yang bisa menghancurkannya, itu akan menjadi pohon iblis abadi yang tiada tarahnya suatu hari nanti. Hanya yang abadi yang bisa menghancurkannya. Tapi untungnya, pohon iblis ini belum tumbuh dewasa. Tapi tetap saja, ia memiliki kekuatan alam mendalam Midheaven. Feng Yun tidak memiliki kesempatan di depan pohon darah iblis ini. Dia benar-benar ingin berbalik dan melarikan diri. Tapi pedang pembunuh surgawi terus mengirimkan pesan di benaknya untuk membunuh pohon darah ini. Feng Yun dapat memahami alasannya, itu pasti karena vitalitas tak terbatas yang berada di dalam pohon setan darah. Pohon iblis darah ini lahir setelah menyerap darah para ahli ranah mendalam surga. Dapat dikatakan bahwa dalam hal energi vital, energi vital pohon darah ini dapat dibandingkan dengan energi vital ratusan pembudidaya alam surga yang mendalam bersama-sama. Pedang pembunuh surgawi pasti ingin menyerap energi vital dari pohon iblis darah ini. Seorang wanita muncul di samping Feng Yun, ekspresi tidak menyenangkan muncul di wajahnya saat dia melihat pohon iblis darah. Longsu, bisakah kamu membunuh pohon iblis darah ini? Feng Yun memandang Longsu dan bertanya. Longsu memandangi pohon iblis darah dan berkata setelah merenung sejenak, Aku bisa, jika aku menggunakan kekuatan penuhku, itu berarti aku harus menggunakan tubuh naga asliku. Oke, gunakan saja. Feng Yun tidak banyak berpikir dan berkata. Lagipula mereka berada di dalam medan perang kuno, jadi itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Dan bahkan jika seseorang melihat wujud aslinya, Feng Yun akan memastikan bahwa orang itu tidak akan bisa mengungkapkan ini ke dunia luar. Pohon darah tiba-tiba bergetar seolah merasakan kehadiran Feng Yun dan Longsu. Wajah mirip manusia yang mengerikan muncul di batang pohon saat melirik Feng Yun dan Longsu dengan mata berdarah. Tiba-tiba puluhan tanaman merambat dari pohon darah dan bergerak menuju Feng Yun dan Longsu. Feng Yun segera menggunakan semua energi roh di tubuhnya untuk membentuk dinding pertahanan di sekelilingnya. Pedang pembunuh surgawi muncul di tangannya saat dia menebas ke arah tanaman merambat pohon darah yang masuk. Feng Yun tidak berani sembrono di depan hal jahat seperti itu, karena dia merasa darahnya di luar kendali. Perasaan ini membuatnya merasa tidak nyaman. Uuuu, Longsu memotong tanaman merambat, tetapi puluhan tanaman merambat sekali lagi keluar dari pohon darah. Pada saat yang sama, itu terus tumbuh. Cabang-cabang pohon yang seperti ular darah terus tumbuh dan dengan cepat menusuk ke arah duo Longsu dan Feng Yun. Pada saat ini, Longsu tiba-tiba meraung dan berubah menjadi naga. Ungu besar setinggi 100 meter. Naga ungu itu menjulurkan cakarnya yang besar dan membelah tanaman merambat. Pertempuran sengit pecah antara dua sosok besar, kekuatan Longsu tiba-tiba meningkat 50% lagi dalam bentuk naganya saat dia memperoleh keuntungan dari tubuh naga yang kuat. Pada saat ini, Feng Yun merasakan sesuatu yang aneh dari pohon iblis darah. Tidak peduli berapa banyak tanaman merambat dan cabang pohon yang dipotong Longsu, pohon iblis darah terus menghasilkan yang baru lagi dan lagi. Sepertinya tidak ada akhir dari mereka. Cabang pohon iblis darah terus tumbuh, bergerak di sekitar naga seolah-olah mereka ingin membungkus naga untuk menjebaknya. Feng Yun hancurkan semua darah. Itu menyerap darah untuk memulihkan kekuatannya. Tiba-tiba Longsu mengirim transmisi suara di benaknya. Pada saat ini, Feng Yun akhirnya menyadari bahwa pohon iblis darah terus-menerus menyerap darah dari sungai darah untuk memulihkan kesehatannya. Ini adalah esensi darah yang terkait dengan kondensasi kiroh dari iblis pohon. Hampir tidak mungkin untuk menghancurkan pohon iblis darah ini tanpa menghancurkan sungai darah. Pohon darah terus berubah. Gelombang kekuatan hisap yang kuat mekar. Sungai darah yang tingginya beberapa ratus meter dengan cepat melonjak. Sejumlah besar esensi darah terus berkumpul menuju pohon darah. Mengaum, Longsu mengeluarkan raungan pujian yang kembali ke ruang kosong sementara cakarnya yang panjang dan besar menyerang wajah besar pohon iblis darah itu. Wajah berdarah dipukuli sampai berhamburan, terus mengeluarkan suara wuhu. Pada saat yang sama, Feng Yun sudah memanggil api iblis. Dua gelombang api iblis membakar darah di kedua sisi sungai darah. Zizi, api iblis membakar segalanya. Darah ini baru saja bertemu dengan api iblis dan segera menguap secara bertahap. Namun, ada terlalu banyak darah di sungai darah ini. Itu bukan sesuatu yang Feng Yun bisa menguap dalam sekejap. Wuhu, pohon darah tiba-tiba menyadari bahwa esensi darah yang diserapnya telah turun dengan cepat. Ketika melihat Feng Yun yang berada di tengah kehancuran, itu segera menjadi marah. Pohon darah menyerah saat bertarung dengan Longsu. Wajahnya yang berdarah memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya ke Feng Yun. Haha, aku akan membiarkanmu mencoba rasa api iblis juga. Feng Yun menatap wajah berdarah besar itu dan mengangkat tangannya sedikit. Api emas gelap berubah menjadi naga emas dan meraung ke wajah berdarah. Wajah berdarah segera meratap ketika bersentuhan dengan api iblis. Api iblis Feng Yun adalah api yang sangat justru penolakan dari makhluk iblis seperti pohon darah ini. Sementara di sisi lain, dia membayar harga yang mahal karena mengabaikan Longsu. Longsu menangkap kesempatan itu dan merobek banyak cabang pohon dari pohon iblis darah dalam beberapa detik. Pohon darah kehilangan lebih dari setengah esensi darahnya dan auranya sangat berkurang. Itu melirik Feng Yun dan Longsu dengan marah dan penuh kebencian. Setelah itu, ia menyerah pada pertempuran, mengeluarkan teriakan aneh. Itu berubah menjadi seberkas cahaya merah dan melarikan diri ke kejauhan. Tapi dia bisa melarikan diri jauh. Naga itu melebarkan kedua sayapnya yang besar dan mengepak dengan cepat. Hanya dalam beberapa kepakan sayap, ia mengejar pohon darah yang melarikan diri, menjepitnya di tanah. Pada saat ini, pedang pembunuh surgawi di Feng Yun bergetar tiba-tiba, itu bergerak sendiri. Menembus dari tangannya, itu menjadi pedang raksasa, lalu berubah menjadi seberkas cahaya, itu langsung tertanam ke wajah mengerikan dari pohon darah. Di depan pohon iblis besar setinggi ratusan meter, pedang pembunuh surgawi itu tampak seperti paku besi kecil. Tetapi ketika pedang pembunuh surgawi tertanam di pohon darah, itu mengeluarkan lolongan yang menyakitkan. Feng Yun dapat melihat bahwa pedang pembunuh surgawi mulai melahap energi vital dari pohon iblis darah dengan kecepatan yang sangat cepat. Pohon iblis darah mencoba mengeluarkan pedang pembunuh surgawi dari belalainya tetapi tidak ada gunanya. Itu tidak bisa berjalan saat longsu menjepitnya di tanah, dia juga tidak bisa menghentikan pedang pembunuh surgawi dari melahap energi vitalnya. Feng Yun melihat pedang pembunuh surgawi yang dengan gila-gilaan melahap energi vital dari pohon iblis darah, itu tampak bersemangat untuk melahap energi vital yang begitu besar. Meskipun Feng Yun menggunakan pedang ini selama bertahun-tahun, dia tidak memiliki informasi apapun tentang pedang ini. Dia baru tahu bahwa pedang ini rusak dan membutuhkan energi vital untuk generasi. Lupakan saja, mari kita menguapkan darahnya dulu. Feng Yun melihat ke sungai darah dan melihat bahwa masih ada banyak darah yang tersisa. Dia membalik tangannya dan melemparkan api iblis ke bawah. Feng Yun menghabiskan setengah hari penuh membakar sungai darah sampai hampir habis. Saat sungai darah hendak menguap, lampu merah lain meledak dari dasar sungai. Di dasar sungai darah, ada cahaya merah terang bersinar seperti matahari. Ini bukan lagi pohon iblis esensi darah, itu adalah kristal merah darah berbentuk persegi yang bersinar dengan cahaya. Energi darah padat itu tidak jauh lebih lemah dari pohon iblis esensi darah dari sebelumnya. Feng Yun dengan cepat mendarat di dasar sungai merah yang mengering. Matanya dipenuhi dengan fanatisme yang tak tertandingi saat dia melihat ke dasar sungai kecil seperti kristal. Ada begitu banyak kristal darah. Feng Yun menelan ludahnya dan bergumam. Dia mengambil sepotong kristal darah dan segera menghancurkannya. Dia tiba-tiba menyedotki merah yang keluar dari kristal dan gelombang energi darah murni melonjak ke pembuluh darahnya. Energi darah yang kuat membuat darahnya melonjak, dan aliran energi kehidupan yang tak ada habisnya melonjak ke anggota tubuh dan organ dalamnya. Seolah-olah kristal darah ini telah meningkatkan darah dan tulangnya yang paling keras. Sungguh kristal darah murni, kebetulan aku bisa meningkatkan seni tubuh emas ekstrimku. Feng Yun mengjilat bibirnya dan berkata, Kristal darah adalah jenis harta karun khusus dan langka yang sangat sulit ditemukan. Jas profound fire crystal yang mengandung ki api, kristal darah mengandung ki darah atau energi vital. Feng Yun telah mencapai tahap kedua dari tubuh dao, tetapi seni tubuh emasnya masih belum banyak berkembang. Dan untuk mengolah seni tubuh emas ke tahap kedua, seseorang membutuhkan sejumlah besar ramuan roh pemurnian darah dari peringkat tinggi untuk membantu. Tahap pertama dari seni tubuh emas berfokus pada pemurnian kulit dan otot sementara pada pemurnian darah kedua. Feng Yun awalnya ingin menyingkirkan seni tubuh ekstrim emas tubuh untuk beberapa waktu sebelumnya. Tapi kristal kecil di depannya ini kebetulan menggantikan ramuan roh pemurnian darah dari peringkat tinggi atau pil. Selain itu, kristal darah ini adalah pilihan yang lebih baik daripada ramuan atau pil roh. Orang harus tahu bahwa kristal darah ini semuanya terkondensasi dari esensi darah para pembudidaya The Heaven Profound Realm dan setelah 100 ribu tahun dipelihara oleh pohon iblis esensi darah dan liang yang berat, masing-masing kristal darah ini tak ternilai harganya. Mereka bisa membiarkan siapa saja yang kehilangan terlalu banyak darah untuk segera memulihkan energi darah mereka dan mereka bahkan bahan langka untuk memperbaiki pil penyembuhan bermutu tinggi. Feng Yun segera mulai menyimpan semua kristal darah di bawah sungai ke dalam pagoda hitam. Bahkan jika dia tidak bisa menggunakan semua kristal darah ini, dia bisa melelangnya dengan uang setinggi langit. Namun, Feng Yun tidak cukup bodoh untuk menjual barang langka seperti itu dengan imbalan uang. Lebih baik baginya untuk menyimpan barang-barang langka ini untuk dirinya sendiri. Setelah menyimpan hampir semua kristal darah ke dalam pagoda hitam, dia hanya bisa tertawa terbahak-bahak, tidak lupa berterima kasih kepada pedang pembunuh surgawi karena telah menemukan keberuntungan seperti itu. Kemudian dia mengumpulkan tumpukan kecil kristal darah yang tersisa di sampingnya, dan dia duduk bersila di tengah kristal darah ini. Menenangkan pikirannya, Feng Yun siap menyerapki darah dari kristal darah. Setelah Feng Yun menyesuaikan semuanya, kinya sedikit bergetar. Banyak kristal darah di sekitarnya segera meledak, dan energi darah yang kuat mulai menyebar. Astaga, Feng Yun dengan rakus menyerap energi darah di sekitarnya. Ki darah yang kuat bergabung ke dalam pembuluh darah Feng Yun. Darah emas mulai mengasimilasi ki darah. Sejumlah besar esensi darah terus menyerang pembuluh darah Feng Yun. Panas mendidih memancarkan suhu yang menakjubkan. Seolah-olah pembuluh darahnya akan meledak. Jika bukan karena meridian dan pembuluh darah Feng Yun yang telah diperkuat, dia mungkin tidak akan mampu menahan energi darah yang mengerikan ini. Meski begitu, ekspresi sedih muncul di wajah Feng Yun. Keringat seukuran kacang terus mengalir di wajahnya. Feng Yun dengan cepat mengedarkan seni tubuh emas yang ekstrim. Darah emas naga juga disimulasikan oleh ki darah, karena mulai menunjukkan reaksi. Darah emas terus menderu di nadinya, melahap dan mengasimilasi darah. Darah emas terus menjadi padat dan cerah. Pembuluh darah padat mengirim darah emas ke semua otot di tubuh Feng Yun. Daging, pembuluh meridian, organ dalam, dan tulang semuanya menerima pertumbuhan substansial. Warnanya pun menjadi lebih kemasan. Aliran vitalitas yang tak ada habisnya memenuhi seluruh tubuh Feng Yun. Pada saat ini, sejumlah besar esensi darah terakumulasi di tubuhnya. Feng Yun bisa merasakan bahwa bahkan jika dia kehilangan lebih dari setengah darahnya sekarang, itu mungkin akan terisi kembali dalam waktu singkat. Dia tidak perlu khawatir kehilangan terlalu banyak darah, dan esensi darah dan meningkatkan otot-ototnya. Itu telah sangat meningkatkan umurnya, dengan basis kultifasinya saat ini, dia bisa hidup setidaknya 300 hingga 500 tahun. Namun, dengan kondisinya saat ini, dia bisa hidup selama 200 tahun lagi bahkan jika dia tidak berkultifasi lagi. Feng Yun berkultifasi dengan tenang di dasar sungai darah yang mengering selama 3 hari 3 malam. Tumpukan kecil kristal darah di sekitarnya hampir sepenuhnya diserap olehnya. Di sisi lain, pedang pembunuh surgawi melahap seluruh energi vital dari pohon iblis darah, pohon darah layu setelah tersedot kering ke hidupnya. Longsu kembali ke bentuk manusianya, dia melihat pedang pembunuh surgawi dengan ketakutan, jika pohon iblis darah adalah pohon paling jahat di dunia, maka pedang ini juga tidak berbeda. Untungnya pedang ini digunakan oleh Feng Yun yang bukan orang yang berpikiran jahat. Jika pedang ini diperoleh oleh orang jahat atau orang dengan kekuatan mental yang lemah, itu mungkin menyebabkan aliran darah seperti sungai menyerap kivital. Saat ini, energi darah kental melintas di sekitar tubuh Feng Yun. Semua kulit dan daging di tubuhnya telah berubah menjadi merah kemasan karena darah naga yang disimulasikan oleh energi darah. Meskipun rambut hitam legam itu tampaknya telah berubah menjadi emas, bayangan naga emas yang solid melayang di belakangnya tanpa henti. Feng Yun menyerap darah naga sebelumnya di gunung berapi, setelah diberi makan oleh ki darah, kekuatan darah naga meningkat pesat. Ketika Feng Yun menyebarkan kristal darah terakhir dan menyerap semua aura darahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Raungan naga keluar dari mulut Feng Yun. Gelombang suara yang kuat membentuk badai yang menakutkan, meniup udara di sekitarnya hingga terdengar suara mendesing, cukup banyak batu di bawahnya meledak. Raungan naga bergema di tanah yang luas dan kosong untuk waktu yang lama. Di belakang Feng Yun, seekor naga emas meraung ke langit. Longsu dikejutkan oleh auman naga ketika dia melirik ke arah Feng Yun, yang tidak bisa berseru kaget. Garis keturunan naga di tubuhnya meningkat dua kali lipat, bisa dikatakan Feng Yun hampir menjadi setengah naga. Manusia yang aneh, Longsu bergumam perlahan. Feng Yun telah memberinya banyak kejutan. Feng Yun berjanji untuk menjadi walinya selama dua tahun. Hanya sedikit lebih dari satu tahun berlalu, dan Feng Yun sudah memberikan banyak manfaat baginya. Kekuatannya sendiri juga meningkat pesat, sekarang dia bahkan menjadi setengah naga. Itu benar-benar membuatnya tentang kemungkinan masa depan bersamanya. Dia memperhatikan satu hal bahwa keberuntungan Feng Yun juga sangat menantang kemanapun dia pergi, dia kembali dengan manfaat. Ini seperti surga yang ingin dia menjadi kuat lebih cepat. Feng Yun menghela nafas dan menariki roh dan aura naga. Dia tampak lebih bermartabat dari sebelumnya dan bahkan lebih heroik. Dia mengeluarkan pedang dan menebas dengan keras kelengannya. Jika seseorang melihat adegan ini, mereka mungkin akan berpikir bahwa orang ini adalah seorang masokis, memotong lengannya sendiri. Mendesis, luka dalam yang melukai tulangnya retak terbuka di lengannya, darah menyembur keluar. Feng Yun tidak bisa membantu tetapi mengambil nafas yang menyakitkan. Biarkan aku melihat seberapa cepat kamu bisa pulih. Feng Yun mengatupkan giginya dan melihat lukanya. Energi esensi yang kuat dan energi spiritual melonjak dengan cepat. Lukanya juga sembuh dan diperbaiki dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah beberapa saat, Feng Yun melihat lengannya, yang telah menjadi sehalus batu giyok dan tidak bisa menahan diri untuk berseru. Ini dilakukan dengan sangat cepat. Feng Yun dikejutkan oleh kecepatan pemulihan yang cepat dan wajahnya penuh kegembiraan. Meskipun kekuatannya tidak meningkat banyak, kecepatan pemulihan dan vitalitasnya telah meningkat pesat. Pedang pembunuh surgawi kembali ke dantiannya dan tertidur lagi. Sementara Longsu kembali ke pagoda hitam. Pohon berdarah sebelumnya layu sepenuhnya karena kihidupnya disedot kering oleh pedang pembunuh surgawi. Feng Yun melakukan pemeriksaan lagi di daerah itu, tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Setelah itu, Feng Yun mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Sudah waktunya untuk mencari pil dantian. Astaga, sosoknya terbang ke kejauhan. Di kedalaman medan perang kuno, gunung seperti bila tajam yang menembus awan. Banyak dari mereka yang mandul dan penuh dengan bekas luka perang. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka masih tidak dapat menghapus jejak perang. Angin dingin bertiup tanpa henti. Tidak ada sedikitpun vitalitas. Kadang-kadang, beberapa tulang yang rusak dan senjata yang rusak bisa terlihat. Dalam luas ini, Feng Yun berjalan di udara di antara bebatuan. Dia melihat sekeliling dengan hati-hati. Sudah lima hari, aku bahkan belum melihat hantu. Di mana aku harus menemukan pil dantian. Feng Yun bergumam pada dirinya sendiri. Dia terbang selama lima hari tempat dia pertama kali masuk. Selain melihat pemandangan yang sunyi, dia tidak menemukan hal lain. Dia tidak melihat satupun binatang buas di tanah terpencil, selain beberapa peserta yang telah memasuki medan perang kuno bersamanya. N, apa itu? Feng Yun melihat kilatan perak dan segera menyadarinya. Dia mendarat di tempat di mana titik-titik cahaya perak berada dan menemukan bahwa itu sebenarnya adalah senjata yang rusak. Feng Yun mengangkatnya dari tanah dengan satu tangan. Itu mengejutkan pedang perak yang rusak, dan apa yang bersinar adalah manik-manik perak yang tertanam di gagang pedang itu. Feng Yun tidak merasakan fluktuasi energi spiritual saat memegang bilahnya, formasi roh yang tertanam pada bilahnya telah dihancurkan di belakang perbaikan. Sepertinya sudah lumpuh ke titik di mana tidak bisa lagi lumpuh. Feng Yun menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Saat dia hendak membuang pedang besar itu, dia merasakan manik-manik perak itu sepertinya memancarkan cahaya hangat. Feng Yun tertegun sejenak saat matanya sedikit menyipit ketika dia menatap manik-manik perak itu. Mungkinkah ini bukan manik biasa? Feng Yun ragu-ragu sejenak dan memutuskan untuk menggali manik-manik perak itu. Dia memegang manik-manik itu dan tidak merasakan sesuatu yang istimewa selain energi dingin yang keluar dari manik-manik perak itu. Dia dengan hati-hati memeriksa manik-manik perak itu tetapi tidak dapat menemukan kegunaan khusus dari manik-manik perak ini. Pada akhirnya, dia menempatkan manik-manik perak ke dalam cincin penyimpanan dan melanjutkan. Feng Yun tidak ingin memikirkan masalah manik-manik perak itu. Setelah mempercepat penerbangannya selama dua hari, dia akhirnya menemukan sesuatu. Itu adalah makhluk aneh berbentuk manusia, tidak dapat didefinisikan sebagai manusia, tidak memiliki tubuh fisik yang layak, setengah hantu dan setengah manusia. Feng Yun menyadari bahwa makhluk ini seharusnya adalah jiwa yang marah dari seorang ahli yang meninggal di zaman kuno. Pada saat yang sama, ada beberapa mayat manusia yang datang ke medan perang kuno berpartisipasi dalam pertempuran. Jumlah jiwa yang marah di sini tidak sebanyak itu. Tapi kekuatan mereka kuat, masing-masing dari mereka cukup kuat untuk bertarung dengan pembudidaya alam yang mendalam. Mereka harus setidaknya sky profound realm ke atas sebelum mereka mati. Orang-orang biasa akan segera berbalik dan berlari ketika mereka melihat jiwa-jiwa yang kesal ini, tetapi Feng Yun mengungkapkan senyum di wajahnya. Saya akhirnya bertemu sesuatu. Kalau tidak, saya akan mati karena mati lemas. Beberapa gerakan dengan api iblis menakuti jiwa-jiwa yang marah ini sejauh mungkin. Api iblis adalah api yang ekstrim, kutukan dari semua energi jahat. Jiwa-jiwa yang marah dibuat dengan energi yin, api yang secara alami merupakan kelemahan terbesar mereka. Feng Yun membungku untuk memeriksa apakah ada hal baik yang tertinggal. Tapi dia kecewa. Tidak ada apa-apa, bahkan peserta yang jatuh ini sepertinya telah dijarah oleh orang lain sejak lama. Cincin penyimpanan di tangan mereka telah lama menghilang. Bahkan ada satu atau dua yang telanjang. Kemungkinan bahkan armor pertahanan mereka telah dicopot oleh orang lain. Tanpa membuang banyak waktu, Feng Yun melanjutkan perjalanannya. Jika dia ingin menemukan pil dan tian, dia hanya bisa menemukan tempat di mana ahli tingkat tinggi dari zaman kuno jatuh. Pertempuran di tingkat ini mungkin akan mengguncang langit dan bumi, dan kekuatan penghancur pasti akan menjadi yang paling menakutkan. Jadi, Feng Yun terbang ke langit dan mengamati medan untuk sementara waktu sebelum terbang menuju beberapa tempat yang paling menderita kerusakan. Saat Feng Yun berangsur-angsur masuk lebih dalam, dia akhirnya merasakan aura pertempuran. Kali ini, dia tahu bahwa dia akhirnya menemukan tempat yang tepat. Sayangnya, ketika Feng Yun diam-diam tiba, pertempuran di sana sudah berakhir. Feng Yun samar-samar bisa mendengar salah satu dari mereka berkata, Kita punya pil raja. Ayo pergi, astaga. Beberapa sosok melonjak ke langit, dan di belakang mereka ada lusinan jiwa obat yang membenci mengejar mereka. Melihat adegan ini, Feng Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tidak. Saya harus mempercepat langkah saya. Feng Yun menjadi serius. Dia mulai menggunakan kekuatan pikirannya untuk menyebar ke segala arah. Dia tahu bahwa semakin banyak jiwa yang membenci, semakin tinggi kemungkinan akan ada pil dan tian. Ditemukan, ada banyak kekuatan jiwa di sana. Mata Feng Yun berbinar, dia dengan cepat terbang ke arah tertentu. Benar saja, dia tiba di tempat di mana jiwa-jiwa yang kesal tinggal tidak lama kemudian. Ada cukup banyak rangka di sekitar mereka, dan berbagai bekas luka pertempuran ada di sekitar mereka. Jelas, pertempuran sengit telah terjadi di sini saat itu. Di sisi lain, tingkat kondensasi dari jiwa-jiwa yang kesal ini sangat padat, dan mereka setidaknya telah mencapai kekuatan alam mendalam langit awal. Mereka semua mengenakan jubah perang sederhana, dan mereka memegang berbagai senjata di tangan mereka, menyebabkan mereka terlihat sangat ganas. Namun, apa yang membuat Feng Yun merasa aneh adalah bahwa jiwa-jiwa yang membenci ini tampaknya terbagi menjadi dua faksi. Kedua jenis jubah perang itu berbeda, dan dari kelihatannya, mereka tampak saling berhadapan. Kedua kelompok jiwa yang marah terus-menerus mencabik-cabik satu sama lain. Gelombang suara wuhu dari angin dingin terus-menerus terdengar di sekitarnya. Feng Yun awalnya ingin menyerang. Tetapi ketika dia melihat ini, dia juga berhenti. Pada saat yang sama, dia merasakan selusin aura kuat mengelilinginya. Pasti, seseorang pasti datang ke sini untuk mencari pil dan tian seperti dia. Feng Yun sudah menyembunyikan auranya. Dia bisa merasakan bahwa selusin aura hanya beberapa ratus meter darinya. Feng Yun tidak takut pada pesaing. Kuncinya adalah untuk melihat apakah ada pil dan tian di dekatnya. Feng Yun memindai area itu dengan kekuatan pikirannya dan merasakan dua energi yang berbeda. Ini benar-benar berbeda dari aura manusia. Pada akhirnya, tatapan Feng Yun berhenti di belakang satu atau dua kumpulan jiwa yang kesal. Masing-masing dari mereka dijaga oleh dua jiwa yang membenci mid-sky rilem-rilem dengan dua manik-manik berwarna bulat. Manik-manik ini seukuran dua ibu jari. Masing-masing dari mereka mengeluarkan warna gelap dan suram, dan mereka semua tampaknya mengandung banyak energi. Feng Yun mengjilat bibirnya. Dia tahu bahwa kedua manik-manik ini pasti keberadaan pil dan tian. Saat dia merasakan keberadaan pil dan tian, dia melihat aura perlahan bergerak menuju arah pil dan tian dari balik batu. Kemungkinan mereka mencoba mengambil kesempatan untuk merebut pil dan tian sementara dua kelompok jiwa yang membenci bertarung. Kedua pil dan tian ini tidak mudah direbut. Feng Yun menyempitkan matanya. Dia bergumam dengan senyum tipis. Dia tidak takut pada jiwa-jiwa yang membenci ini. Dia hanya waspada terhadap beberapa manusia dengan hati jahat yang menggunakan segala cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Masing-masing dari mereka memiliki dua jiwa yang membenci mid-sky profound realm yang melindungi mereka. Tanpa sarana khusus, tidak akan mudah untuk mendapatkan pil dan tian. Terima kasih telah menonton!